UMG Season 229, Duduk dan Debat Tentang Dao Ye Yuan duduk dan berdebat tentang dao dengan imam besar leluhur suci. Sekelompok murid di samping mendengarkan seolah-olah mereka tidak sepenuhnya mengerti. Di antara mereka, ada beberapa yang sudah lama menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi alam deva dan juga telah mencapai penyelesaian besar alam leluhur dalam alkimia juga. Tetapi tanpa mengambil langkah memurnikan pil dao, seseorang tidak akan pernah bisa mengambil bagian dalam diskusi dua orang itu. Mereka menemukan bahwa hal-hal yang guru dan Ye Yuan perdebatkan telah melampaui pemahaman mereka dan mencapai tingkat lain. Pil obat berbeda dari praktik kultifasi lainnya. Itu adalah dao dengan obat-obatan roh sebagai fondasinya, dan itu perlu diekspresikan melalui bahan-bahan tertentu. Selanjutnya, obat-obatan roh surga dan bumi memiliki atribut yang berbeda. Bisa dikatakan menyeluruh. Bagi sebagian besar alkemis, penyempurnaan pil mereka semua berhenti di level material. Jalur ini sangat sulit untuk dilalui dari metafisik dan mencapai tingkat dao. Mencapai tingkat ini, itu semua tentang memahami obat-obatan roh di tingkat dao. Perspektifnya benar-benar berbeda. Pemahaman sebelas murid itu dari bawah ke atas. Tapi pemahaman imam besar leluhur Ye Yuan dan leluhur suci adalah dari atas ke bawah. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan dari tempat yang tinggi. Meskipun mereka berdua tidak benar-benar mengjulang di puncak, itu bukan ketinggian yang bisa dicapai rata-rata orang. Secara bertahap, di atas gunung bulu, melodi dao bergema, bertahan tanpa henti. Di seluruh gunung bulu, itu bergema dengan pesona dao yang tersisa. Meskipun sebelas murid tidak dapat sepenuhnya memahami banyak hal, kekuatan mereka juga berdiri di puncak alam fana. Debat dao tingkat ini secara alami sangat menguntungkan mereka. Hahaha, cemerlang, benar-benar brilian, Ye Yuan, pandanganmu benar-benar membiarkan kaisar ini menjadi tercerahkan sekaligus. Wing berkata sambil tertawa lebar. Ye Yuan tersenyum dan berkata, demikian juga, ide brilian leluhur suci senior membuat Ye ini juga memiliki perasaan tercerahkan. Tiba-tiba, Wing mengekang ekspresinya, dan berkata dengan serius, Ye Yuan, meskipun dao mu masih sangat belum dewasa, ia telah menunjukkan ketajamannya. Selama Anda terus berjalan sepanjang jalan, Anda mungkin berjalan lebih jauh dari saya dan leluhur kedokteran. Petik 2 Dengan putaran debat dao ini, kejutan di hati Wing tidak bisa lebih besar. Kedalaman pemahaman Ye Yuan tentang alkimia dao, ketajaman wawasannya, semuanya tidak seperti yang seharusnya dimiliki oleh seorang anak yang masih muda, tetapi dia tampak seperti seorang ahli dengan akumulasi yang dalam. Meskipun ini juga masuk akal, dia menemukan bahwa dia masih meremehkan Ye Yuan. Terutama ketika Ye Yuan berbicara tentang 60 tahun pencerahan daunnya, mengumpulkan esensi dari berbagai dao alkimia, membuatnya dibentuk kembali secara menyeluruh. Seringkali, beberapa wawasan yang Ye Yuan katakan adalah semua hal yang bahkan tidak dia pikirkan sebelumnya. Pada usia muda, dia benar-benar bisa memiliki wawasan yang begitu mendalam, itu tidak terbayangkan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, makanan harus dimakan sesuap demi sesuap, sejak memahami sumber alkimia dao, kemajuan alkimia daoku terbukti melambat. Saat kata-kata ini keluar, wajah masing-masing dan setiap murid menunjukkan ekspresi aneh. Kata-kata ini terlalu sok. Orang lain mengolah alkimia dao, yang mana yang tidak dihitung dalam puluhan ribu tahun. Dua ribu anda selama bertahun-tahun pencerahan dao sudah mengalahkan puluhan juta tahun pemahaman orang lain, anda masih belum puas. Hal tersulit dalam alkimia dao adalah memahami kekuatan sumber langkah ini. Pang ini sudah membuka gerbang dan sebenarnya masih mengeluh bahwa itu terlalu lambat. Wing tertawa keras ketika mendengar itu dan berkata, dasar, jika kata-kata ini diucapkan di gunung bulu, maka tidak apa-apa. Jika anda pergi keluar dan mengatakannya, anda mungkin akan tenggelam dalam air liur. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kali ini, saya datang tepat untuk berdebat dengan para pembangkit tenaga top dunia Heavenspun. Hanya saja, saya tidak tahu apakah orang itu akan menurunkan dirinya dan memiliki kecocokan dengan saya, junior ini. Petik 2. Wing tersenyum dan berkata, itu harus bergantung pada kemampuanmu, apakah kamu bisa memaksanya keluar atau tidak. Tetapi anda juga tidak terlalu memandang rendah para pahlawan dunia. Dunia Heavenspun ini bukan hanya leluhur obat dan imam besar leluhur suci. Meskipun orang-orang yang memahami sumber alkimia dao sangat sedikit, itu juga tidak seperti tidak ada. Petik 2. Ye Yuan menganggup dan berkata, senior, yakinlah, ye ini punya ide di hatiku. Wing menganggup dan berkata, men, aku secara alami merasa yakin denganmu. Jika anda pemarah dan memiliki kepribadian yang tidak tahu cara yang tepat untuk bertindak, anda juga tidak akan memilikinya hari ini. Dengan berakhirnya debat dao dua orang, kedua belah pihak mendapat banyak manfaat. Ye Yuan awalnya hanya bingung tentang pil dao. Tapi debat wings dao membuka pintu lain bagi Ye Yuan. Hal-hal ini cukup baginya untuk mencerna untuk beberapa waktu. Selesai mengobrol tentang ini, Ye Yuan membuka mulutnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, senior, bolehkah aku begitu berani bertanya apa wilayahmu? Menuju divisi ranah di atas deva rilem, Ye Yuan tidak jelas tentang hal itu. Melihat wing kali ini, dia secara alami harus menyelesaikan keraguan di hatinya. Wing tersenyum dan berkata, kaisar ini telah melampaui empat kesengsaraan hawar, dan merupakan deva fort blight rilem. Ye Yuan berkata dengan terkejut, dengan kekuatan senior, kamu hanya deva fort blight. Wing tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, kesengsaraan hawar dewa tidak sesederhana yang anda bayangkan. Semakin jauh ke belakang, semakin menakutkan. Pembangkit tenaga alam deva memperoleh kehidupan abadi dan melanggar dao surgawi, mengakibatkan dao surgawi mengirimkan kesengsaraan hawar. Tujuannya adalah untuk membunuh seniman bela diri. Oleh karena itu, banyak orang dapat melampaui kesengsaraan hawar pertama, kesengsaraan hawar kedua, tetapi setelah ketiga kalinya, jumlahnya sangat sedikit. Bahkan leluhur obat juga hanyalah alam penyakit keempat, itu saja. Petik 2. Pikiran Ye Yuan sedang bergolak. Ternyata keberadaan kesengsaraan hawar sebenarnya adalah tujuan seperti itu. Dia selalu berpikir bahwa leluhur sayap dan obat adalah kekuatan tertinggi deva fifth blight. Tidak menyangka bahwa mereka hanya penyakit keempat. Ini, lalu seberapa kuat pembangkit tenaga listrik deva fifth blight? Bisakah mereka menyaingi leluhur dao? Ye Yuan bertanya. Wing menggelengkan kepalanya dan berkata, leluhur dao mengendalikan aturan di suatu wilayah. Itu dianugerahkan oleh surga widao. Bahkan setelah melampaui deva fifth blight, itu juga tidak mungkin untuk menjadi tandingan mereka. Tentu saja, di antara deva fifth blights, masih ada beberapa keberadaan yang sangat menakutkan. Kekuatan mereka mungkin hanya selebar rambut dibandingkan dengan leluhur dao. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan terkejut, sebenarnya masih ada pembangkit tenaga listrik seperti ini. Apakah senior tahu pembangkit tenaga listrik mana di dunia heaven span yang memiliki kekuatan seperti itu? Petik 2. Wing tersenyum dan berkata, kaisar ini tahu bahwa hubunganmu dengan keluarga Ye Yuan cukup baik. Leluhur keluarga Ye Yuan, rahasia mendalam kaisar surgawi, adalah eksistensi yang menakutkan. Deva fourth blight, pembangkit tenaga fifth blight, sebagian besar baru lahir secara bertahap setelah pertempuran kiamat. Tetapi saya mendengar bahwa rahasia mendalam kaisar surgawi adalah monster tua yang selamat dari zaman sebelumnya, kekuatannya tak terduga. Tentu saja, tidak ada yang pernah melihatnya mengambil tindakan sebelumnya. Adapun apakah dia benar-benar dapat menyaingi leluhur Dao, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Petik 2. Ye Yuan merasa merinding saat mendengarkannya. Dalam pemahamannya, rahasia mendalam kaisar surgawi, leluhur obat, dan imam besar leluhur suci harus ada pada tingkat yang sama. Siapa yang mengira bahwa dia sebenarnya sangat menakutkan? Hati Ye Yuan bergerak dan dia berkata, lalu, apakah senior tahu tentang keberadaan ras dewa? Wing menganggup dan berkata, mendengarnya, tetapi saya tidak tahu tentang detailnya. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, kalau begitu, apakah senior tahu bahwa pertempuran kiamat yang baru akan segera tiba? Imam besar leluhur suci, yang selalu tenang dan tenang, kulitnya akhirnya berubah. Dia berkata dengan terkejut, sebenarnya masih ada yang seperti itu. Bagaimana kamu tahu? Ye Yuan menceritakan peristiwa dunia abis dan ras dewa, membuat semua orang yang hadir memiliki ekspresi muram setelah mendengarkan. Tekanan tak terlihat bergema di aula. Senior, ras dewa bersiap untuk suatu zaman. Mereka pasti akan menyerang kita seperti satu ton batu bata kali ini. Kuil pengorbanan masih perlu mengambil tindakan pencegahan sejak dini. Kata Ye Yuan. Wing menghela nafas panjang dan berkata, pertempuran kiamat. Apakah ini samsara lain? Tidak heran aku gelisah baru-baru ini. Ternyata alasannya sebenarnya ini. Bab 2292, memancing. Ye Yuan tinggal di Gunung Bulu, pergi ke retret untuk mencerna keuntungan dari beberapa hari ini. Bertukar hal-hal yang dia pelajari dengan figur otoritas terkemuka seperti Wing, harus diakui, itu adalah hal yang melelahkan secara mental dan fisik. Bahkan dengan kemampuan Ye Yuan, mencernanya juga bukanlah hal yang mudah. Setelah Kaisar Surgawi Jasbrite memasuki alam Cludeart, dia membawa pemabuk tua untuk pergi ke kota Cludeart untuk mengumpulkan obat-obatan roh. Cludeart City adalah tuan rumah konferensi alkimia wilayah miriat kali ini, obat-obatan roh yang dikumpulkan tidak terhitung jumlahnya. Obat roh peringkat delapan bukanlah barang biasa yang ditemukan di jalanan. Bahkan di Cludeart Rilem, seseorang juga tidak dapat membelinya sesuai keinginan. Selanjutnya, obat roh sembilan penyempurnaan Cludea Vanpil juga termasuk dalam keberadaan kelas atas di antara obat roh peringkat delapan. Ingin membelinya secara alami perlu mengeluarkan banyak usaha. Old Drunkard datang ke tempat suci semacam ini, dia secara alami ingin mengalaminya. Oleh karena itu, dia pergi dengan Jasbrite. Setengah bulan kemudian, Ye Yuan keluar dari pengasingan dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang sumber Griddao. Namun, ada banyak hal yang dipahami kali ini yang terlalu mendalam. Ye Yuan juga tidak dapat sepenuhnya memahami mereka untuk saat ini dan hanya bisa menyimpannya untuk kemudian dicerna secara perlahan. Debat Dao kali ini juga membuat Ye Yuan memiliki pemahaman yang jelas tentang leluhur obat dan leluhur suci, kekuatan keberadaan ini. Kekuatan mereka dalam alkimia memang membuat orang merasa seperti sedang melihat gunung yang besar. Ye Yuan, senior Jasbrite dan Old Drunkard telah pergi selama lebih dari sebulan, dan belum kembali sampai sekarang. Sesuatu tidak akan terjadi, kan? Ba Ili Qingyan berkata dengan cemas. Ye Yuan memiliki pandangan aneh dan berkata, belum kembali sampai sekarang. Sesuatu mungkin benar-benar terjadi, tapi yakinlah, mereka tahu bahwa Jasbrite dan Old Drunkard adalah orang-orangku. Jadi mereka tidak akan membahayakan hidup mereka. Suara itu belum memudar ketika sebuah suara terdengar di luar. Long Winter Grid melancoli Rilem meminta audiensi dengan second sage. Ye Yuan tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, kamu tahu, bukankah itu datang? Ku rasa seseorang tidak tahan dengan kesepian, dan ingin menantangku. Mata indah Ba Ili Qingyan berkedip, kebanggaan di hatinya meningkat. Ini adalah pria yang dia sukai, seorang pria yang sudah berdiri di puncak dunia Heavenspun ini. Ketika Kaisar Langit Long Winter melihat Ye Yuan, dia merasa terkejut di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa sage kedua yang ketenarannya mengguncang dunia alkimia sebenarnya masih sangat muda. Tapi segera, hatinya tenang. Anak kecil yang begitu muda, bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingan tuan mudanya? Sepertinya rumor dunia luar tentang bagaimana sage kedua sebagian besar bias. Berpikir sampai di sini, kekagumannya terhadap second sage gelar ini segera berkurang secara signifikan. Menemukan saya untuk, Ye Yuan berkata dengan dingin. Long Winter berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan dingin. Long Winter menyampaikan pesan atas nama tuan muda. Tuan muda keluarga saya adalah murid Kaisar Surgawi Yi Xian dari alam melankolis agung, Zhao Zixuan. Saya percaya second sage pasti pernah mendengar tentang dia. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan bingung, Maaf, saya benar-benar tidak pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Apakah Kaisar Surgawi dari alam melankolis agung Yi Xian sangat terkenal? Long Winter tercengang. Dia kemudian segera menjadi sangat marah dan berkata dengan suara serius, Alam melankolis besar kita adalah tanah suci alkimia Heaven Spunwald yang menempati urutan teratas dalam daftar, namun kamu benar-benar berpura-pura belum pernah mendengarnya. Dengan apa yang Anda katakan, Kaisar ini dapat menganggap bahwa Anda memprovokasi alam melankolis hebat. Petik 2. Ye Yuan merentangkan kedua tangannya dan berkata tanpa berkata-kata, Belum pernah mendengar sebelumnya berarti belum pernah mendengar sebelumnya. Anda tidak dapat membuat saya berpura-pura telah mendengarnya, kan? Petik 2. Dia benar-benar belum pernah mendengar tentang grid melancoli rilem sebelumnya. Bahkan Cludeart Rilem, dia juga baru mendengarnya baru-baru ini. Adapun Kaisar Surgawi Yi Xian apapun, dia secara alami belum pernah mendengarnya sebelumnya. Sejak memasuki dunia Heavenspan, pemahaman Ye Yuan tentang dunia alkimia terbatas pada leluhur obat dan imam besar leluhur suci. Dia benar-benar tidak pernah terlalu memperhatikan tanah suci alkimia lainnya. Kaisar Langit Long Winter berkata dengan sangat marah, Bagus sekali. Kata-kata sage kedua, Long Winter pasti akan membawanya dan memberitahu Tuan Yi Xian. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Terserah kamu. Jadi kau di sini mencariku. Long Winter berkata dengan pandangan muram, Dua pengikut sage kedua menabrak Tuan Muda Keluargaku di kota dan telah ditahan oleh kami. Jika second sage ingin menebusnya, silakan lakukan perjalanan ke Cludeart City secara pribadi. Long Winter awalnya berpikir bahwa Ye Yuan akan marah setelah mendengarnya dan menuduhnya. Siapa yang mengira bahwa Ye Yuan dengan acuh-ta'acuh memberi, Oh, dan dia kemudian berkata, Ayo pergi. Selesai berbicara, dia sudah keluar dari pintu. Long Winter menemukan bahwa ternyata banyak alasan yang dia siapkan sama sekali tidak berguna. Bagaimanapun, Ye Yuan adalah sage kedua kuil pengorbanan, statusnya setara dengan sosok nomor dua di berbagai tanah suci. Dia luar biasa. Jika mereka ingin menemukan masalah dengan Ye Yuan, mereka secara alami harus mengerjakan pekerjaan rumah mereka. Tapi siapa yang tahu bahwa orang ini sama sekali tidak memainkan kartunya dengan gaya normal, membuatnya memiliki perasaan meninju di ruang kosong. Long Winter baru sadar setelah beberapa saat dan buru-buru mengikutinya. Benda buta, obat roh kami, Anda juga berani merebutnya. Mengalahkan, pukul dengan kejam untukku. Pesuruh rendahan, tidak memukulmu, kamu tidak akan tahu luasnya langit dan bumi. Zhao Zixuan berkata dengan kaku. Di sampingnya, seorang pemuda tampan berkata, Huhu, saudara Zixuan, untuk apa kamu marah dengan dua antek rendahan? Setelah tuan mereka datang, mari mencari keadilan lagi. Pemuda lain berkata, benar-benar tidak menyangka ketenaran sage kedua begitu hebat, tetapi dia sebenarnya tidak bisa mengatur bawahannya. Sungguh memalukan. Di kota yang sibuk, Kaisar Surgawi Jasbright dan Old Drunkard digantung terbalik di atas dudukan, tubuh mereka penuh dengan bekas cambuk, terlihat sangat menyedihkan. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, alisnya sedikit berkerut. Nyawa kedua orang ini secara alami tidak terluka, tapi melakukan itu jelas mempermalukannya, menamparkan wajahnya. Meskipun Kaisar Surgawi Jasbright sangat kuat, bagaimana mungkin alam melankolis besar seperti tanah suci tingkat atas ini tidak memiliki kekuatan Kaisar Surgawi Cakrawala ke-9. Kaisar Surgawi Longwinter sendiri adalah seorang ahli perkasa Kaisar Surgawi Langit ke-9. Longwinter datang sebelum Zhao Zixuan dan berkata sambil membungkuh, Tuan Muda, Sage kedua ada di sini. Beberapa pemuda memandang ke arah Ye Yuan satu demi satu. Melihat wajah muda Ye Yuan, hati mereka merasa jijik. Ini adalah Sage kedua yang terkenal. Huhu, kedua bawahanmu ini terlalu sulit diatur, bunga matahari Surgawi yang disukai Tuan Muda ini, mereka benar-benar berani merebutnya. Tuan Muda ini tidak memberi dan mereka bahkan berani menghina saya dengan kata-kata. Tidak ada pilihan, Tuan Muda ini hanya bisa membantumu untuk mendisiplinkan mereka. Zao Zixuan memandang Ye Yuan dan berkata sambil tertawa. Ketika Kaisar Surgawi Jasbright melihat Ye Yuan, dia terlihat malu. Bunga matahari Surgawi adalah bahan inti dari sembilan penyempurnaan Cludea Vanpil. Dia berjalan di seluruh kota Cludeart dan akhirnya menemukannya di toko obat. Tetapi begitu dia masuk, bunga matahari Surgawi kebetulan dibeli oleh Zhao Zixuan dan rekannya. Dia cemas di dalam hatinya dan buru-buru menemukan Zhao Zixuan dan teman-temannya, ingin membelinya. Zhao Zixuan dan rekan-rekannya sangat menghina Kaisar Surgawi Jasbright dengan kata-kata mereka. Niat provokasi sangat kental. Namun, Kaisar Surgawi Jasbright melihat bahwa Zhao Zixuan dan teman-temannya tidak kuat. Ditambah lagi, pakaian yang mereka kenakan tidak terlalu norak. Oleh karena itu, dia meremehkan mereka. Dengan beberapa pertukaran, Kaisar Surgawi Jasbright tiba-tiba menjadi sangat marah dan akan mengurus beberapa orang Zhao Zixuan. Siapa yang tahu bahwa pada saat ini, beberapa pembangkit tenaga listrik yang tangguh tiba-tiba melompat keluar, menahannya sekaligus. Baru saat itulah Zhao Zixuan dan yang lainnya mengungkapkan identitas mereka, menakuti Kaisar Surgawi Jasbright dari akalnya. Masing-masing dari beberapa orang ini sebenarnya semua memiliki latar belakang yang hebat, mereka adalah murid tanah suci alkimia top dunia Heavenspun. Tidak peduli seberapa bodohnya dia, dia juga mengerti. Dia dipancing. Beberapa orang ini berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau, dengan sengaja memancingnya. Tidak heran dia melakukan perjalanan ke seluruh kota Kludiard dan masih tidak dapat membeli bunga matahari Surgawi. Bab 2293, mulai pertunjukanmu. Dia sage kedua yang legendaris. Terlihat sangat biasa. Iya, dia sangat muda, seberapa kuat dia. Sepertinya nama itu jauh dari kenyataan. Sage kedua mungkin hanya sangat berbakat. Karena itulah dia dihargai oleh imam besar leluhur suci. Ketenaran Yeyuan sudah lama bergema seperti deru guntur di dunia alkimia. Harapan semua orang padanya terlalu tinggi. Seperti kata pepatah, mengenal seorang pria dengan reputasi tidak sebaik bertemu dengannya secara langsung. Perasaan yang diberikan oleh penampilan Yeyuan kepada orang-orang adalah bahwa itu tidak bisa dipercaya. Bahkan seorang jenius tak tertandingi seperti Zhao Zixuan juga telah menghabiskan lebih dari seratus ribu tahun untuk mengolah alkimia. Seorang jenius alkimia pada usia Zhao Zixuan awalnya tidak mungkin untuk mengakui Kaisar Surgawi Yi Xian sebagai master. Tanah suci alkimia ini telah lama memiliki murid yang tersebar seperti cabang dan daun dengan siswa di seluruh dunia. Kaisar Surgawi Yi Xian membuat pengecualian untuk menerima Zhao Zixuan sebagai murid. Bisa dilihat betapa menakutkannya bakat alkimianya. Adapun beberapa orang di samping, bakat dan kekuatan mereka semua tidak kalah dengan Zhao Zixuan. Sebaliknya, Yeyuan sangat lemah pada pandangan pertama. Hehehe, bertanya-tanya apakah Lord Second Sage harus memberi kita penjelasan atau tidak. Zhao Zixuan berkata dengan puas. Dia punya alasan di sisinya. Selanjutnya, latar belakangnya dalam. Jadi dia tidak takut Yeyuan menemukan kesalahan. Yeyuan tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar itu dan berkata, Jadi bagaimana jika pengikutku, Yeyuan, menghinamu? Jadi bagaimana jika mereka merampas obat rohmu? Mereka memiliki kualifikasi ini. Apakah Anda puas dengan penjelasan ini? Arogan. Sombong. Dia, Sage kedua, sama sekali tidak membungku untuk memainkan game apapun denganmu. Zhao Zixuan dan yang lainnya tercengang ketika mereka mendengar itu. Mereka memihak pada alasan dan bisa dikatakan dan telah memeras otak mereka untuk mengatur ini. Tapi siapa yang tahu bahwa Yeyuan tidak menyerah sama sekali, tidak bermain kartu sesuai aturan. Zhao Zixuan mencibir dan berkata, Huhu, jika Sage kedua benar-benar memiliki kekuatan Sage kedua, tentu saja tidak ada orang yang berani membanta ini. Tapi apakah kamu memiliki kekuatan ini? Tanpa kekuatan ini, kamu ingin menggunakan statusmu untuk menekan kami. Aku sangat menyesal. Beberapa identitas kami juga bukan yang bisa kamu intimidasi mau tak mau. Petik 2. Beberapa orang semua memiliki ekspresi menghina di wajah mereka. Seorang anak nakal yang masih basah di belakang telinganya juga berani mengudara di depan mereka. Apakah second Sage sangat mengesankan? Akan membuat Anda kehilangan semua kedudukan dan reputasi hari ini? Yeyuan tersenyum dan berkata, Bukankah mereka membuat begitu banyak trik untuk memaksaku mengambil tindakan? Seperti yang kalian inginkan? Zhao Zixuan dan yang lainnya sangat gembira. Pang ini menyerahkan dirinya ke ambang pintu. Maka itu tidak bisa disalahkan pada mereka lagi. Beberapa dari mereka adalah murid garis keturunan langsung dari Tanah Suci Utama, dengan status mereka yang luar biasa. Gelar Sage kedua dapat mengintimidasi orang lain, tetapi itu benar-benar tidak dapat menakuti mereka. Heh, ini yang dikatakan Sage kedua sendiri. Zhao Zixuan berkata sambil tertawa. Yeyuan berkata dengan dingin, Terhadapmu, para junior ini, awalnya, orang bijak ini meremehkan untuk mengambil tindakan. Tapi tidak mengalahkan beberapa rekan kecil Anda untuk tunduk, mungkin tidak dapat menghindari ada beberapa orang yang memiliki pikiran licik. Karena itu masalahnya, saya akan menjadikan beberapa dari Anda sebagai target pertama. Petik 2. Wajah semua orang menunjukkan ekspresi aneh. Junior. Teman-teman kecil. Nada ini berperilaku seperti senior. Menyandang gelar Sage kedua, dia bahkan tidak tahu apa nama keluarganya lagi. Zhao Zixuan mencibir ketika mendengar itu dan berkata, Begitukah? Maka hari ini, beberapa dari kita akan menyaksikan kekuatan Sage kedua. Petik 2. Yeyuan tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, Kekuatanku. Hanya orang-orang seperti Anda yang belum bisa melihatnya. Leluhur keluargamu yang keluar lebih seperti itu. Petik 2. Kurang pengetahuan. Sombong sekali. Tidak tahu luasnya langit dan bumi. Orang-orang marah ketika mereka mendengar itu. Kata-kata Yeyuan menempatkan dirinya pada posisi alkemis paling puncak di dunia Heavenspun. Orang ini juga terlalu tak tahu malu. Sepertinya setelah menerima gelar Sage kedua, dia benar-benar menjadi luar biasa meningkat. Tapi Yeyuan acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, Oh, benar. Jika saya menang, biarkan mereka berdua pergi dan minta maaf kepada mereka, lalu berikan obat roh kepada mereka. Kalau tidak, Ye ini akan pergi dan meminta penjelasan leluhur kedokteran. Petik 2. Zhao Zixuan memiliki pandangan menghina saat dia berkata, Baik. Jika Anda menang melawan kami, apa salahnya meminta maaf? Tanya saja aku takut reputasimu akan hancur hari ini. Heheh, kamu bahkan ingin mencari leluhur obat untuk meminta penjelasan. Saya khawatir Anda tidak akan memiliki wajah untuk bertemu dengannya. Kamu terlalu meremehkan para pahlawan dunia. Beberapa dari kita telah mengikuti Tuhan kita selama bertahun-tahun dan telah memperoleh banyak warisan sejati mereka. Tunggu saja untuk kalah. Petik 2. Yeyuan tidak mengungkapkan pendapat apapun dan berkata dengan dingin, tidak perlu membuatnya begitu rumit. Kalian mengatur pertanyaan. Setiap orang memperbaiki pil obat yang mereka kuasai. Jika saya kalah dari salah satu dari Anda, itu dianggap sebagai kerugian saya. Yeyuan sama sekali tidak menganggap serius beberapa orang ini. Terlalu lemah. Hanya saja kata-kata ini terdengar terlalu sombong bagi orang lain. Setiap dari mereka yang hadir adalah bintang yang sedang naik daun di dunia alkimia. Mereka adalah eksistensi yang akan mengejutkan dunia di masa depan. Tidak ada yang berani menyangkal bakat mereka. Lebih jauh lagi, domen yang dikuasai masing-masing dari mereka berbeda. Bahkan jika itu adalah kekuatan utama alkimia biasa, mereka juga tidak berani mengatakan kata-kata seperti itu. Bagaimanapun, kekuatan besar itu tangguh tetapi juga memiliki kekurangannya sendiri. Kekurangan ini tidak dianggap kekurangan di depan sebagian orang. Tapi di depan seseorang seperti Zhao Zixuan, itu akan diperbesar tanpa batas. Ketika Zhao Zixuan mendengar itu, dia tersenyum dingin dan berkata, ini yang kamu katakan. Ye Yuan berkata dengan tidak sabar, mulailah penampilanmu kalau begitu. Bang! Beberapa orang mengeluarkan kuali obat dari cincin penyimpanan mereka dan benar-benar mulai memurnikan pil di jalanan. Itu, kuali Suanyuan. Ada juga kuali angin brutal, kuali Klutmis. Ya Dewa, ini semua adalah harta roh Kaisar Surgawi Puncak yang terkenal. Harta karun roh Kaisar Surgawi ini adalah kuali obat yang Kaisar Surgawi Yisian mereka gunakan saat itu sebelum mereka menjadi terkenal. Saya tidak berharap bahwa mereka diberikan kepada mereka. Petik 2. Dengan kuali yang berharga ini, kualitas pil obat pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Hehehe, aku ingin melihat bagaimana second sage membersihkan kekacauan ini. Beberapa murid ini jelas-jelas telah menunjukkan kemurahan hati para tetua mereka, menganugerahkan kepada mereka kuali berharga yang membuat nama untuk diri mereka sendiri saat itu. Dengan kuali berharga ini, kekuatan mereka akan seperti menambahkan sayap ke harimau. Pada saat ini, sudah ada cukup banyak orang yang menunggu untuk menonton lelucon itu. Sage kedua mungkin sangat berbakat, tetapi dia terlalu angkuh, tuan muda yang hadir ini bukan orang biasa. Zhao Zixuan dan yang lainnya berdiskusi sebentar, sudut masing-masing dan setiap mulut mereka menunjukkan ekspresi puas. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka merasa takut dan cemas. Orang-orang ini pasti akan menimbulkan masalah yang sulit bagi Ye Yuan. Sage kedua, pil obat yang saya sempurnakan adalah pil pembekuan darah tujuh harta karun. Perhatikan baik-baik. Zhao Zixuan tertawa dingin, mengirimkan obat roh satu demi satu ke dalam kuali obat. Yang lain berkata kepada Ye Yuan dengan senyum dingin, Sage kedua, apa yang saya sempurnakan adalah pil debu surgawi sembilan bukaan, perhatikan baik-baik. Sage kedua, yang saya sempurnakan adalah pil ekstrim kekaisaran Zheng Yi. Zhao Zixuan sisi ini memiliki total lima orang. Setiap kali mereka melaporkan nama pil obat, wajah orang-orang di samping menjadi sedikit lebih terkejut. Pil obat ini terlalu tidak jelas. Tidak hanya mereka tidak jelas, tetapi kesulitan pemurnian juga sangat tinggi. Lima jenis pil obat bisa dikatakan lima ekstrim. Tidak mungkin bagi alkemis biasa untuk mahir dalam lima jenis pil obat ini pada saat yang bersamaan. Bahkan jika Ye Yuan bisa memperbaikinya, itu juga tidak mungkin untuk kualitas pil obat melampaui lima orang ini pada saat yang bersamaan. Hehehe, ini menyenangkan sekarang. Ini adalah harga dari memandang rendah murid garis keturunan langsung tanah suci alkimia. Harganya kehilangan semua kedudukan dan reputasi. Tidak peduli apa, sage kedua juga tidak akan berani menerima tantangan semacam ini. Ini setara dengan mencari pelecehan. Semua orang di sekitar menggelengkan kepala satu demi satu. Bab 2294 melihat apa. Zhao Zixuan lima orang layak menjadi murid dari pembangkit tenaga listrik kelas leluhur. Saat mereka bergerak, momentumnya mencengangkan. Lima orang kuat mengepul ke langit, menarik semakin banyak orang untuk mengelilingi dan menonton, tangisan seruan berlama-lama di telinga tanpa henti. Kelima orang ini semuanya luar biasa, tetapi metode pemurnian mereka sangat berbeda. Apa yang mereka perbaiki mewakili lima ekstrim, seperti lima simpul segi lima. Kecuali jika kekuatan alkimia Anda seimbang hingga ekstrim, jika tidak, ingin memenangkan lima orang pada saat yang sama bahkan lebih sulit daripada naik ke surga. Teknik alkimia berubah selamanya, tetapi teknik yang bisa mencapai tingkat leluhur, mana yang tidak melalui tempering tanpa akhir. Teknik unik mereka semua memiliki aspek yang sangat unik. Bahkan jika Zhao Zixuan dan yang lainnya hanya mempelajari seperseribu saja, itu juga cukup untuk menyapu suatu wilayah. Apalagi kelima orang ini masing-masing memiliki kekuatannya masing-masing. Pil obat yang mereka sempurnakan adalah semua bidang yang mereka kuasai. Selain itu, itu sangat tidak jelas. Mereka berlima jelas sudah membahasnya, itu untuk mempermalukan Yeyuan. Dalam hal senioritas, mereka semua satu generasi lebih muda dari Yeyuan. Melakukannya, tidak ada yang berani mengkritik atau berkomentar. Pembangkit tenaga listrik seperti Zhao Zixuan biasanya jarang mengambil tindakan. Saat dia bergerak saat ini, dia segera membuat orang lain kagum dengan menunjukkan kekuatan, membangkitkan gelombang seru. Beberapa orang semua melemparkan tatapan simpatik ke arah Yeyuan, berpikir bahwa dia pasti kacau kali ini. Saya awalnya berpikir bahwa sage kedua untuk dapat dihargai oleh imam besar leluhur suci, dia harus memiliki aspek yang melampaui yang lain. Tapi aku tidak menyangka dia seorang egomaniak. Mampu diterima sebagai murid oleh seseorang dari kelas leluhur, yang mana yang bisa menjadi orang biasa. Sage kedua ini terlalu meremehkan musuh. Heh, jika imam besar leluhur suci kalah, yang hilang bukan hanya wajahnya sendiri. Wajah imam besar leluhur suci juga akan ditampar dengan keras. Di kerumunan, dua sosok saling bertukar pandang dan tersenyum. Kedua orang ini adalah kaisar langit-langit Azure Feder dan kakak laki-laki Leng Tian Hao, Leng Tianqi. Zhao Zixuan dan yang lainnya dihasut justru oleh Leng Tianqi. Meskipun Leng Tianqi adalah grand murid leluhur kedokteran, sebenarnya, senioritas leluhur kedokteran adalah setengah generasi di atas bahkan berbagai leluhur utama. Oleh karena itu, meskipun Leng Tianqi memiliki tingkat senioritas yang lebih rendah, persahabatannya dengan Zhao Zixuan dan yang lainnya masih cukup baik. Lagipula, siapa yang tidak ingin menjilat dengan garis keturunan leluhur obat? Dia tidak bisa secara pribadi mengambil tindakan dan hanya bisa meminjam tangan Zhao Zixuan dan sisanya untuk berurusan dengan Yeyuan. Hanya saja dia juga tidak menyangka bahwa Yeyuan benar-benar jatuh cinta begitu saja, datang dengan cara sedemikian rupa untuk bersaing dalam alkimia. Itu benar-benar sendiri mencari penyalahgunaan. Huhu, kaisar ini ingin melihat bagaimana sage kedua yang ditinggikan turun dari panggung kali ini. Kaisar Langit Azure Feder berkata dengan tawa dingin. Huh, jika bukan karena guru tidak membiarkan saya mengambil tindakan, saya akan bisa menyianyiakannya sendiri. Hanya kecil yang masih basah di belakang telinganya, apakah dia benar-benar menganggap dirinya orang penting? Leng Tianqi berkata dengan jijik. Garis keturunan leluhur kedokteran selalu menganggap diri mereka tinggi. Apapun sage kedua tidak ada apa-apanya di mata Leng Tianqi sama sekali. Jika itu adalah pena tua yang tertutup, lupakan saja. Namun, Yeyuan adalah anak nakal yang kotor. Mengapa dia menganggapnya serius? Apa yang disebut jenius alkimia di dunia heaven span praktis semuanya berkumpul di sini. Bahkan jika sage kedua ini sangat tangguh, seberapa menantangnya dia. Namun, Zhao Zixuan dan yang lainnya, kekuatan mereka cukup kuat. Itu mungkin belum di bawah milikmu. Azure Feder memuji. Leng Tianqi menganggup dan berkata, mereka berlima semuanya jenius yang sulit ditemukan dalam sejuta tahun. Dalam hal bakat, mereka sama sekali tidak di bawah beberapa murid imam besar leluhur suci itu. Bahkan saya juga tidak berani mengatakan bahwa saya pasti bisa menang, namun ini benar-benar berani ceroboh. Tapi seperti ini juga bagus. Akhirnya saya melampiaskan frustrasi ini untuk Little How. Setelah Pang ini kehilangan semua kedudukan dan reputasinya, perlahan-lahan aku akan berurusan dengannya. Mata Azure Feder penuh dengan kebencian dan dia berkata, penghinaan berlutut, kaisar ini pasti akan membuatnya membayar harga yang berdarah. Lima hari berlalu dalam sekejap, pertempuran alkimia ini menarik lebih banyak perhatian orang. Bahkan ada beberapa pembangkit tenaga listrik Devarilem yang bergabung juga. Penyempurnaan Zhao Zixuan dan yang lainnya sudah berakhir juga. Mengembun. Zhao Zixuan berteriak dingin. Cahaya memudar, pil surgawi peringkat delapan baru saja keluar dari tungku. Petik dua. Menyeka keringat di dahinya, Zhao Zixuan memandang Ye Yuan dan berkata dengan senyum dingin di wajahnya, bagaimana, sage kedua. Roh kosong Seven Threshers Blut Congyaling Pil masih bisa memasuki pemandangan misteriusmu, kan? Petik dua. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, men, itu hampir tidak dianggap cukup untuk memasuki pandanganku. Kekuatan Zhao Zixuan ini memang sudah dianggap sangat bagus di kalangan generasi muda. Di antara yang disebut jenius alkimia yang Ye Yuan temui, dia memang sangat tangguh. Sangat disayangkan bahwa lawannya adalah Ye Yuan. Sehubungan dengan kata-kata Ye Yuan, semua orang secara alami berpikir sebaliknya, berpikir bahwa dia membusungkan diri dengan biayanya sendiri. Pil pembekuan darah tujuh harta karun adalah pil surgawi peringkat delapan. Selanjutnya, itu milik kelas yang menyimpang di antara pil surgawi peringkat delapan dan sangat sulit untuk disempurnakan. Bagi Zhao Zixuan untuk dapat memurnikan roh kosong pil pembekuan darah tujuh harta karun, itu sudah cukup untuk melihat seberapa kuat kekuatannya. Orang harus tahu, bagi Dewa Alkimia bintang delapan biasa untuk dapat memperbaiki pil obat bermutu tinggi atau bermutu tinggi, itu sudah sangat mengesankan. Tidak hanya Zhao Zixuan memurnikan tingkat dewa, tetapi dia juga bahkan memurnikan pil surgawi roh kosong. Level ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Dewa Alkimia bintang delapan biasa. Kehalusannya sudah melebihi imajinasi semua orang. Saat kata-kata ini keluar, itu segera menimbulkan sensasi besar, teriakan seru naik dan surut seperti ombak. Di kerumunan, seorang pria parubaya berseru, Tuan Zixuan, saya ingin tahu apakah Anda menjual pil pembekuan darah tujuh harta karun ini atau tidak. Saya Mutiseng dari Seven Star Establishment. Saya bersedia membeli pil obat ini dengan 1 miliar batu esensi surgawi tingkat tinggi. Petik 2 Orang lain berkata dengan suara yang jelas, Heh, 1 miliar dan kamu ingin membeli roh kosong Seven Treasures Blood Chongialing Pil. Master Zixuan, saya, Fang Tianren dari Bright Mirror Pavilion, menawarkan 2 miliar. Saya akan menawarkan 2,5 miliar. Mutiseng tidak mundur sedikitpun. Saya akan menawarkan 3 miliar. Fang Tianren berkata lagi, Anda, ekspresi Mutiseng tersendat, dia tidak tahan lagi dengan harga ini. Sementara Fang Tianren memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Pembangkit tenaga alam kaisar surgawi memiliki lingkaran mereka sendiri. Peringkat 8 pil surgawi pada dasarnya tidak akan beredar di dunia sekuler. Kaisar surgawi miryat reser sangat tangguh, tetapi dia hanya berurusan dengan bisnis manusia. Tapi Mutiseng dan Fang Tianren, keduanya benar-benar kekuatan utama suatu wilayah, pembangkit tenaga listrik yang melakukan bisnis kaisar surgawi. Zhao Zixuan mempertahankan ketenangannya, menyaksikan kedua orang itu saling bersaing. Hanya pada saat ini dia tersenyum dan berkata, apakah kalian berdua tidak akan menunggu. Masih ada sage kedua di sini. Karena dia memiliki gelar sage kedua, saya percaya bahwa nilai yang dia tingkatkan harus lebih tinggi dari saya. Petik 2. Fang Tianren melirik Ye Yuan dan berkata dengan jijik, hanya berdasarkan dia. Rambutnya bahkan belum sepenuhnya tumbuh. Bahkan jika dia sangat berbakat, juga tidak mungkin untuk memperbaiki pil obat berkualitas tinggi seperti itu. He he, sage kedua, benar-benar membuat orang tertawa terbahak-bahak. Ye Yuan juga meliriknya, mengingat orang ini. Dia tidak punya niat untuk mencari masalah dengan siapapun. Tapi idiot semacam ini secara alami ditambahkan ke daftar hitam olehnya. Melihat apa, tidak meyakinkan. Jika bahkan anak nakal sepertimu bisa menjadi sage kedua, bukankah Tuan Zixuan akan menjadi orang suci. Untuk mendapatkan pil obat, Fang Tianren juga habis-habisan, langsung menginjak Ye Yuan untuk menyanjung Zhao Zixuan. Menyaksikan kekuatan lima orang Zhao Zixuan, sudah tidak ada satu orang pun yang merasa bahwa Ye Yuan akan menang. Bagaimanapun, kekuatan Zhao Zixuan sudah melampaui pemahaman mereka. Benar saja, Zhao Zixuan benar-benar payah dalam hal ini, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Pavilion Fang memang tahu cara berbisnis. Setelah ini selesai, saya akan menjualnya kepada Anda. Petik 2 Saat Fang Tianren mendengar, dia tidak bisa menahan kegembiraan dan berterima kasih berulang kali. Akhirnya, dia bahkan menatap Mutiseng seperti menunjukkan kekuatan, sangat bangga pada dirinya sendiri. Bab 2295, Rantai 5 Formasi Void Spirit 9 Apertures Heavenly Dust Pill Void Spirit Zheng Yi Imperial Extreme Pill Segera, empat orang lainnya juga menyelesaikan penyempurnaan satu demi satu. Dengan satu demi satu pil obat keluar dari tungku, satu demi satu gelombang pasang naik ke sekeliling. Pil obat yang dimurnikan kelima orang ini sebenarnya adalah pil surgawi roh kosong. Tentu saja, dalam hal kualitas, Zhao Zixuan masih yang terbaik, sedikit memenangkan yang lain. Selanjutnya, saat beberapa pil obat keluar dari tungku, mereka dibeli oleh Fang Tian Ren dengan harga tinggi. Pavilion cermin cerah jelas dimuat sekali, lima pil obat langsung membuatnya hampir 15 miliar batu esensi surgawi kelas atas. Orang harus tahu, batu esensi surgawi tingkat tinggi setara dengan 10 ribu batu esensi surgawi tingkat tinggi. Angka ini sudah merupakan angka astronomi. Namun, pil surgawi peringkat 8 roh kosong, selama itu dijual, dia bisa melakukan pembunuhan besar. Bagaimanapun, pembangkit tenaga kaisar surgawi sebagian besar tidak kekurangan uang. Selama ada pil obat yang bagus, mereka bersedia menghabiskan uang ini. Hanya saja pil surgawi peringkat 8 terlalu sulit untuk ditemukan, mereka tidak punya tempat untuk membelinya bahkan jika mereka punya uang juga. Sage kedua, beberapa dari kita telah menjadi pendorong sederhana sehingga orang lain dapat maju dengan kontribusi yang lebih berharga. Sekarang giliranmu, dengan begitu banyak orang yang menonton, kamu seharusnya tidak mengecewakan mereka, kan? Zhao Zixuan berkata dengan tatapan puas. Ye Yuan meliriknya dan berkata, Men, beberapa dari kalian masih harus memiliki obat roh, kan? Obat roh peringkat 8 semuanya sangat berharga, sebatang obat roh pasti akan digunakan semaksimal mungkin. Zhao Zixuan tersenyum dingin dan berkata, Tentu saja, Sage kedua ingin memperbaiki, kami secara alami akan menawarkannya dengan kedua tangan. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, Tidak bisa mengambil barang-barangmu secara gratis. Kalau tidak, setelah pil obat disempurnakan, bukankah kalian semua akan memanfaatkannya secara gratis? Petik 2 Obat-obatan roh berasal dari mereka berlima, secara logis, kepemilikan pil obat harus menjadi milik mereka. Ye Yuan secara alami tidak akan membiarkan mereka turun dengan harga murah. Zhao Zixuan tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, Apakah itu berarti Sage kedua akan membelinya? Ye Yuan mengabaikannya. Berjalan di depan Muti Seng, dia berkata dengan dingin, Kamu membayar sejumlah uang ini, dan kemudian pil obat yang disempurnakan menjadi milikmu. Apakah kamu bersedia atau tidak? Muti Seng tercengang, sebenarnya masih ada hal yang begitu baik. Saat dia ragu-ragu, Fang Tianren mengejek lagi, cepat dan setujui. Sage kedua mengambil tindakan, itu pasti akan lebih tinggi dari kelas roh kosong. Hal yang bagus, tidak akan ada toko ini setelah melewati desa ini. Hahaha. Selesai berbicara, Fang Tianren tertawa terbahak-bahak. Dibandingkan dengan pil obat jadi, biaya obat roh secara alami tidak banyak. Tetapi kemungkinan Ye Yuan berhasil memperbaiki lima pil obat dapat diabaikan. Jika kualitasnya juga tidak tinggi, itu sama saja dengan dia melakukan kesepakatan yang merugi. Namun, senyum mengejek Fang Tianren sangat memicunya. Mutiseng menggertakkan giginya dan berkata dengan senyum dingin, Buddha membutuhkan dupa, dan seorang pria membutuhkan harga diri. Aku akan membelinya, saya tidak takut. Sage kedua, aku, Mutiseng, akan bertaruh untuk ini. Ye Yuan tertawa dan berkata, pilihan yang sangat bijaksana. Fang Tianren tertawa terbahak-bahak dan berkata, memang kerjasama yang saling menguntungkan, mengesankan, mengesankan. Pada akhirnya, Mutiseng menghabiskan 1,5 miliar batu esensi surgawi kelas atas dan membeli obat roh untuk lima jenis obat roh dari tangan lima orang. Pada saat ini, Zhao Zixuan tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, dengan status sage kedua, saya khawatir kuali obatnya harus menjadi artefak dao, kan? Bisakah Anda mengeluarkannya dan membiarkan kami memperluas wawasan kami? Petik 2. Dia secara alami tahu bahwa Ye Yuan tidak memiliki artefak dao pada dirinya, jadi dia sengaja meremas Ye Yuan. Bagaimana artefak dao bisa menjadi apa yang bisa dimiliki siapapun? Kuali obat pada mereka, itu semua adalah eksistensi kelas atas, semua orang iri padanya. Sage kedua yang ditinggikan tidak bisa kalah dengan mereka di kuali obat. Ye Yuan berkata dengan dingin, kuali obat, apa itu? Hanya sampah sepertimu yang akan memperlakukan kuali obat seperti harta karun. Zao Zixuan tertawa terbahak-bahak ketika mendengar itu dan berkata, tidak ada kuali obat, bisakah kamu tetap membuat pil obat dari udara tipis? Sage kedua, memang layak menjadi sage kedua, memperluas wawasan kita. Hahaha. Gelombang tawa datang dari sekitar. Tapi tepat pada saat ini, Ye Yuan bergerak. Itu hanya untuk melihatnya dengan ringan mengetuk kekosongan. Bentuk dasar dari susunan besar saat ini sedang dibuat sketsa dengan cepat. Saat Ye Yuan membangun formasi susunan, dia mengirim obat-obatan roh ke dalam formasi susunan, gerakannya sangat cepat. Penyempurnaan pil dao formasi. Dia, dia sebenarnya menggunakan formasi dao untuk memperbaiki pil surgawi peringkat 8. Sungguh formasi arrai yang mendalam. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang dia lakukan. Ini, lima jenis pil obat ini sama sekali tidak memiliki catatan penyempurnaan pil formasi dao. Bisakah dia, benar-benar memperbaiki pil surgawi peringkat 8? Setelah mengalami kejutan awal, semua orang mulai ragu lagi satu demi satu. Lagi pula, menggunakan formasi dao untuk memperbaiki pil surgawi peringkat 8 adalah apa yang juga tidak bisa dicapai oleh banyak leluhur. Formasi dao dan alcemi dao adalah dua grid dao yang sangat berbeda. Terutama mencapai pil surgawi peringkat 8 tingkat ini, susunan besar yang perlu digunakan terlalu rumit. Alkemis biasa tidak bisa mengembangkannya sama sekali. Oleh karena itu, setelah melihat pil pemurnian Ye Yuan dengan formasi dao, reaksi pertama semua orang adalah mereka terkejut. Dan reaksi kedua adalah tidak percaya. Zhao Zixuan mencibir dan berkata, mencari bantuan orang dengan melakukan sesuatu yang sensasional. Kesulitan dari lima jenis pil obat ini sangat tinggi. Selain itu, mereka sangat tidak jelas, tidak mungkin menggunakan formasi dao untuk memperbaikinya. Petik 2 Namun, dia tidak mengerti apa sumber formasi dao. Apa yang disebut sumber formasi dao berdiri dari sudut sumber, untuk menganalisis formasi susunan. Hanya mengetahui sumber alkimia dao dan tidak mengetahui sumber formasi dao, secara alami tidak mungkin untuk memperbaiki pil. Hanya mengetahui sumber formasi dao dan tidak memahami sumber alcemi dao, seseorang juga tidak akan dapat memperbaikinya. Namun, berapa banyak orang di Heavenspun World ini yang bisa sama dengan Ye Yuan, memahami dua kekuatan besar dari sumber pada saat yang sama. Formasi susunan yang dibuat Ye Yuan menjadi semakin rumit. Dia terus mengirim obat-obatan roh ke dalam formasi susunan untuk disempurnakan tanpa henti. Selanjutnya, obat-obatan roh yang dia kirimkan tidak dimulai dari pil pembekuan darah 7 harta karun tetapi tampak agak tidak teratur dan tidak sistematis. Kadang-kadang, apa yang dia kirimkan adalah obat roh dari pil pembekuan darah 7 harta karun, di lain waktu, apa yang dia kirimkan adalah obat-obatan roh dari pil ekstrim kekaisaran Seng Yi. Secara keseluruhan, itu tidak teratur. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka menunjukkan tampilan yang lebih menghina. Bahkan jika itu adalah formasi daupil revinemen, bagaimana bisa disempurnakan seperti ini? Itu tidak ada di sini atau di sana. Fang Tianren tertawa terbahak-bahak ketika melihat situasinya dan berkata, hahaha, seorang pria membutuhkan harga diri, yang baik. Muti Seng, saya ingin melihat bagaimana Anda mendapatkan harga diri ini. Cara dia melakukannya, 1,5 miliar Anda akan sia-sia. Sage kedua yang dok fart, omong kosong. Petik 2. Ekspresi Muti Seng sangat marah, hatinya tenggelam ke dasar. Tiba-tiba, dia merasa sedang dipermainkan. Ye Yuan melakukannya seperti ini, dia benar-benar akan kehilangan segalanya. Tidak hanya sage kedua ini tidak layak untuk gelar itu, tetapi dia juga penuh dengan omong kosong. Bagaimana dia bisa buta dan bertaruh padanya? Menghadapi ejekan Fang Tian Ren, dia sebenarnya tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantahnya. Tak berdaya, dia hanya bisa menghela nafas dan berencana untuk berbalik dan pergi. Tapi saat ini, formasi Ye Yuan, Dao, juga sudah mendekati akhir. Rantai 5 formasi, formasi muncul. Pil mengembun. Tiba-tiba, Ye Yuan berteriak keras. Formasi masif ini akhirnya mulai beroperasi secara penuh. Untuk sesaat, cahaya bersinar terang. Cahaya menyilaukan itu melesat lurus ke langit, menyilaukan semua orang sampai mereka tidak bisa membuka mata. Gelombang mengerikan itu bisa terdengar di seluruh Clueda Art City. Sebuah arrai besar yang memurnikan 5 pil obat pada saat yang sama, seberapa mengejutkan keributan itu. Semua orang membuka mulut mereka lebar-lebar, melihat formasi besar itu dengan takjub, tercengang karena takjub. Mereka seperti lupa waktu. Setelah cahaya menghilang, 5 pil obat sebening kristal ditangguhkan di udara dengan tenang. Bab 2296, mengingkari. His. Ada suara udara dingin yang tersedot di sekitar. Adegan di depan mata mereka jelas sudah melampaui pemahaman mereka. Ye Yuan mengatur 5 formasi besar dalam 1 napas. Kemudian aktifkan 5 formasi besar pada saat yang sama, menyempurnakan 5 pil surgawi peringkat 8. Cara seperti ini, lupakan melihatnya, mereka bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Karya seni yang luar biasa. Tak terbayangkan. Apakah, apakah ini kekuatan sage kedua? Benar-benar sangat kuat. Hanya berdasarkan langkah ini, sage kedua telah mencapai penguasaan, menjadi pembangkit tenaga listrik kelas leluhur. Kami semua tertipu oleh usianya. Imam besar leluhur suci adalah imam besar leluhur suci, penglihatannya sangat tajam. Judul sage kedua memang layak. Suara-suara yang awalnya meragukan semuanya berubah menjadi seruan saat ini. Kekuatan Ye Yuan sudah benar-benar menaklukkan mereka. Mutiseng yang baru saja berjalan tidak jauh tiba-tiba berbalik, dua matanya bersinar. Pil Dewa Vefas Spirit. Ketika dia berbicara, dada Mutiseng naik turun, bahkan suaranya bergetar. Jelas, dia sangat bersemangat. Peringkat delapan pil surgawi roh besar beberapa kali lebih berharga daripada pil surgawi roh kosong. Selain itu, ada permintaan tetapi tidak ada pasokan. Orang harus tahu, Zhao Zixuan dan yang lainnya praktis sudah mewakili standar puncak Dewa Alkimia bintang delapan. Bahkan beberapa Dewa Alkimia bintang delapan senior, standar mereka juga jauh lebih rendah dari mereka. Ketika mereka mengambil tindakan, mereka hanya bisa memperbaiki pil surgawi roh kosong juga. Ini menunjukkan bahwa pil surgawi roh kosong yang beredar di pasaran sudah sangat, sangat sedikit. Adapun pil surgawi roh yang luas, itu hampir punah. Pil surgawi roh besar. Hahaha, pil surgawi roh yang luas. Kaya, benar-benar mendapatkan jackpot kali ini. Fang Tianren, bukankah kamu baru saja pamer? Bukankah kamu mengatakan bahwa second sage bahkan tidak cerewet? Buka mata anjingmu dan lihat betapa kuatnya second sage. Mu Tiseng telah menahan amarahnya sepanjang waktu. Pada saat ini, dia akhirnya merilisnya tanpa syarat apapun. Fang Tianren sudah lama tidak masuk akal, melihat lima pil obat itu dengan linglung, seluruh orangnya dalam keadaan tercengang. Pil obatnya dibeli seharga 3 miliar pop, harga ini sendiri sudah sangat tinggi. Bahkan jika dia menaikkan harganya, paling banyak bisa dijual seharga 4 miliar. Tapi pil obat Mu Tiseng, dia hanya membayar harga biaya, 300 juta pop. Pil surgawi roh besar memiliki permintaan tetapi tidak ada persediaan. Bahkan jika masing-masing 20 miliar, pasti akan ada kaisar surgawi yang mau membeli juga. Lima pil obat adalah 100 miliar. 1,5 miliar ditukar dengan 100 miliar. Fang Tianren merasa otaknya agak kewalahan. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Sagi kedua muda ini yang baru saja melangkah ke alam kaisar surgawi, bagaimana mungkin dia bisa memperbaiki pil surgawi peringkat 8 berkualitas tinggi seperti itu. Kali ini, dia benar-benar membuat kesalahan penilaian. Sebenarnya, dia juga tidak menghasilkan banyak uang dari beberapa pil obat ini. Hanya saja dia tidak mampu menyinggung beberapa leluhur kecil itu, jadi dia hanya bisa menelan kepahitannya sendiri. Kulit Zhao Zixuan Pucat Pasi, hanya merasa pemahamannya ditumbangkan. Menggunakan Formation Dao Pil Refinement, dia menyempurnakan kelima pil obat ekstrim ini. Selanjutnya, nilainya bahkan lebih tinggi dari mereka. Tanpa ragu, Ye Yuan tidak habis-habisan. Dia hanya memperbaiki lima pil obat pada saat yang sama untuk menyelamatkan masalah. Jika dia memperbaikinya satu per satu, kualitas pil obat pasti akan lebih tinggi dari sekarang. Mungkin, bahkan mungkin untuk mencapai tingkat dewa roh akhir. Ini, ini tidak mungkin. Bagaimana Formation Dao Pil Refinement bisa disempurnakan seperti yang Anda lakukan. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Zhao Zixuan babak belur dari akal sehatnya saat dia berkata. Ye Yuan berkata dengan dingin, tidak ada yang tidak mungkin. Hanya saja Anda terlalu lemah dan tidak bisa memahaminya, itu saja. Anda merasa tidak mungkin bagi saya untuk mencapai level Anda pada usia ini. Tapi itu hanya karena pemahaman Anda membatasi imajinasi Anda. Di Alchemy Dao, menjadi junior Ye ini tidak adil untuk kalian semua. Zhao Zixuan lima orang semua babak belur dari akal sehat mereka. Keyakinan mereka hancur sampai tidak ada tempat yang tidak terluka. Selama ini, mereka selalu menganggap diri mereka sebagai jenius alkimia nomor satu. Beberapa orang ini biasanya tidak menyerah pada siapapun, semua berpikir bahwa mereka adalah nomor satu di bawah langit. Tapi hari ini, Ye Yuan menghancurkan harga diri mereka menjadi berkeping-keping dengan cara yang menghancurkan. Biarkan mereka pergi, minta maaf. Ekspresi Ye Yuan tiba-tiba berubah cemberut dan dia berkata dengan agresif. Membawa kekuatan kemenangan besar, suara Ye Yuan bisa membuat orang tuli mendengar dan orang buta melihat. Ekspresi Zhao Zixuan dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Akhirnya, mereka tidak dapat menahan tekanan Ye Yuan dan mengumumkan pembebasan. Ketika Kaisar Surgawi Jasbrite dua orang melihat Ye Yuan, wajah lama mereka tidak bisa membantu memerah, sangat malu. Mereka telah hidup sampai usia tua, tetapi ditentang oleh beberapa orang kecil, dan bahkan menyebabkan Ye Yuan mengekspos dirinya di depan umum. Mereka kurang lebih merasa sedikit tidak enak di hati mereka. Ye Yuan tidak banyak mengungkapkan, tetapi dia memandang Zhao Zixuan dan berkata dengan suara serius, maaf. Wajah Zhao Zixuan dan yang lainnya berkedip tanpa henti. Menyetujui sebelumnya adalah karena mereka merasa bahwa mereka pasti akan menang. Siapa yang tahu bahwa itu benar-benar akan berakhir dengan kekalahan yang menghancurkan. Pertempuran alkimia beberapa hari ini sudah menarik banyak pembangkit tenaga listrik. Sekarang, meminta maaf di depan begitu banyak orang sama dengan merusak reputasi Tuhan mereka sendiri. Berpikir sampai di sini, dia menegangkan lehernya dan berkata, sudah membebaskan orang-orang. Apa yang ada untuk meminta maaf? Hal ini awalnya pengikut Anda menyinggung kami terlebih dahulu. Jadi tidak peduli bagaimana logikanya, saya juga berada di pihak yang bernalar. Saya mengajari mereka pelajaran sangat dibenarkan. Petik 2 Alis Yeyuan berkerut, tatapannya menyapu beberapa wajah lainnya, dan dia berkata dengan suara serius, beberapa dari kalian juga sama. Beberapa lainnya tentu saja tidak mau mengurangi prestise keluarga mereka juga, bagaimana mungkin mereka meminta maaf di depan umum. Tentu saja, hal ini awalnya kesalahan bawahan Anda. Mau minta maaf, seharusnya mereka juga minta maaf. Heh, bahkan jika kamu adalah sage kedua, kamu juga tidak bisa tidak masuk akal, kan? Kenapa? Melihat penampilan second sage, mungkinkah kamu akan menggunakan kekuatan? Hanya saja kekuatan pengikutmu terlalu lemah. Beberapa orang ini semuanya sangat arogan. Para pengikut yang mereka bawa semuanya adalah Kaisar Surgawi Cakrawala ke-9, yang ingin menghancurkan Kaisar Surgawi Jasbray terlalu santai bagi mereka. Karena itu, mereka tidak perlu takut. Tiba-tiba, Yeyuan berbalik dan pergi, berjalan menuju kerumunan. Zhao Zixuan dan yang lainnya berpikir bahwa Yeyuan akan pergi begitu saja dan berkata dengan jijik, heh heh, jadi bagaimana jika sage kedua? Hanya anak nakal yang baru saja memasuki Kaisar Surgawi, itu saja. Jika saya tidak meminta maaf, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Saat Yeyuan berjalan, kerumunan secara otomatis berpisah. Namun di antara kerumunan, ada dua orang yang sangat canggung. Kedua orang ini adalah Leng Tianqi dan Kaisar Langit-Langit Azur Fader. Perangkap yang mereka pasang dengan hati-hati sebenarnya menjadi pertempuran yang mencapai ketenaran Yeyuan, sungguh ironi. Namun, mereka bersembunyi di antara kerumunan dan bahkan berpikir bahwa Yeyuan tidak menemukan mereka. Siapa yang tahu bahwa Yeyuan benar-benar langsung menuju mereka? Tidak ada tempat untuk menghindari. Siapa yang tahu bahwa Yeyuan berjalan melewati mereka seolah-olah tidak ada yang melihat mereka? Yeyuan melanjutkan ke depan, secara bertahap berjalan di depan seseorang, dan berkata dengan tenang, Saudara Zijin, kalian adalah tuan rumahnya. Apakah kota Kludiard Anda akan peduli dengan masalah ini atau tidak? Orang ini justru Kaisar Surgawi Zijin. Ternyata dia juga bersembunyi di kerumunan, mengamati kekuatan alkimia Yeyuan. Jujur saja, dia benar-benar terkejut. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Yeyuan benar-benar menang dengan cara seperti itu. Terlalu menarik. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa Yeyuan benar-benar menemukannya dalam sekejap, dan datang untuk menanyainya. Kaisar Surgawi Zijin juga memiliki identitas lain, yaitu penguasa kota Kludiard. Masalah ini harus dikelola olehnya. Dia memandang Yeyuan dan berkata dengan susah payah, Sage kedua, masalah ini. Awalnya masalahmu sendiri. Saya merasa bahwa Zhao Zixuan mereka semua tidak salah. Bab 2297, Permintaan untuk menantang Cloud Summer Mountain. Zijin berpikir bahwa Yeyuan akan marah, dan kemudian Yeyuan akan menanyainya dengan keras. Tapi hasilnya di luar dugaan. Yeyuan dengan acu tak acu berkata, mengerti, lalu berbalik dan pergi. He, Sage kedua apa? Hanya seorang pengecut, dia bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Leng Tianqi berkata dengan tatapan menghina. Zhao Zixuan juga tersenyum dan berkata, tidak peduli betapa hebatnya alcemi daunnya, dia juga hanya anak nakal. Saya rasa dia mungkin akan kembali untuk menangis kepada Imam Besar Leluhur Suci sekarang. Petik 2 Hahaha, semua orang tertawa terbahak-bahak. Status seperti apa yang dimiliki oleh Imam Besar Leluhur Suci? Bagaimana mungkin dia bisa secara paksa membelah hal kecil ini? Anak ini masih terlalu muda. Kaisar Langit Azurefeder juga berkata dengan jijik. Tapi Kaisar Langit Zijin sedikit mengernyit, terus merasa ada yang tidak beres. Dia tidak mengerti banyak tentang Yeyuan, tapi melihat sikap Yeyuan terhadap Kaisar Langit Azurefeder sebelumnya, dia tidak tampak seperti seseorang yang menyerah begitu saja. Saat dia sedang merenung, Zhao Zixuan dan yang lainnya datang untuk berterima kasih. Terima kasih banyak kepada Lord Zijin atas tindakan lurusmu, Zixuan sangat berterima kasih. Kaisar surgawi Zijin tersenyum dan berkata, Kaisar ini hanya mengatakan yang sebenarnya. Zixun tidak harus sopan. Zhao Zixuan berkata dengan penuh kebencian, Sage kedua memang jenius alkimia yang langka, tetapi perilakunya agak terlalu sombong. Jelas salah, dan dia masih ingin memaksa kita untuk meminta maaf, benar-benar tidak masuk akal. Zijin mengangguk dan berkata, Masalah ini, Sage kedua memang salah. Sebenarnya, mereka secara alami tahu di dalam hati mereka juga. Hal ini direncanakan oleh mereka di tempat pertama. Zhao Zixuan juga tahu itu di dalam hatinya. Oleh karena itu, tidak peduli apa, Kaisar surgawi Zijin juga tidak akan berdiri di sisi Yeyuan. Kalau tidak, bukankah dia akan menamparkan wajahnya sendiri? Sisi ini baru saja berdiskusi dengan bersemangat ketika suara gemuruh berguling dari kejauhan. Yeyuan dari kuil imam meminta untuk menantang Cloud Summer Mountain. Sepuluh kata ini bisa membuat orang tuli mendengar dan orang buta melihat, bergema di seluruh kota Kludear. Semua orang gemetar di mana-mana, segera mengungkapkan ekspresi keheranan. Apa, Sage kedua dia, sebenarnya akan menantang gunung? Cloud Summer Mountain, disitulah Kaisar surgawi Maplegrov tinggal. Ini, ini akan menjadi masalah besar sekarang. Tatapan semua orang berkumpul pada seorang pemuda dengan brokat di samping Zhao Zixuan. Pemuda di brokat disebut Sutian Siang, yang justru murid bangga Kaisar surgawi Maplegrov. Menantang gunung, ini adalah perilaku menamparkan muka yang terang-terangan. Apakah Sage kedua berencana menantang tanah suci sendirian? Terlalu gila, terlalu gila. Anda salah. Kemungkinan besar, tujuannya bukan hanya gunung musim panas awan. Apa, maksudmu? Tatapan semua orang melihat ke arah Zhao Zixuan lima orang sekali lagi. Tujuan Sage kedua bukan hanya gunung musim panas awan, tetapi juga untuk menantang lima tanah suci yang agung. Mereka menebak dengan benar. Tujuan Yeyuan justru untuk menantang lima tanah suci yang besar. Bukankah kalian tidak meminta maaf? Baik. Lalu aku akan menamparkan sampai seluruh tanah sucimu kehilangan semua reputasinya. Kaisar surgawi Zijin dan Zhao Zixuan dan rekan-rekannya jelas bersama. Mereka bekerja secara bersekongkol. Tidak ada tempat bagi Yeyuan untuk menjelaskannya bahkan jika dia mau. Karena itu, dia mungkin juga tidak beralasan. Karena Anda tidak masuk akal, maka saya juga tidak masuk akal. Aku akan mengalahkanmu sampai kamu menyerah. Yang disebut gunung yang menantang adalah Yeyuan yang menantang semua pembangkit tenaga Cloud Summer Mountain dari kaki gunung ke atas. Selama ada orang yang tidak yakin, mereka bisa maju dan bertarung. Tindakan semacam ini membutuhkan kekuatan yang sangat kuat, serta keberanian yang sangat kuat. Siapa di dunia sekarang yang berani mengatakan bahwa mereka pasti bisa memenangkan beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur ini? Yeyuan melakukan itu mempertaruhkan reputasinya sendiri dan reputasi kuil imam. Pada konferensi alkimia wilayah miriat kali ini, pembangkit tenaga alkimia berlimpah seperti awan. Orang bisa mengatakan bahwa itu mengumpulkan seluruh pusat kekuatan alkimia Heaven Spun World. Begitu Yeyuan gagal, dia tidak hanya akan menjadi bahan tertawaan dunia alkimia, bahkan seluruh kuil pengorbanan akan menjadi bahan tertawaan dunia alkimia. Bagaimanapun, Yeyuan bukanlah karakter minor tingkat rendah. Dia adalah sage kedua dari kuil imam. Tentu saja, jika Yeyuan menang, maka garis keturunan Kaisar Surgawi Maplegrov akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia alkimia. Satu orang menyapu seluruh tanah suci, tidak mungkin itu tidak memalukan. Yeyuan kuil pengorbanan meminta untuk menantang Cloud Summer Mountain. Suara Yeyuan terdengar sekali lagi. Seluruh kota Kludeart meledak. Sebelum datang, semua orang telah mendengar gelar sage kedua dengan gemuruh seperti deru guntur. Tetapi tidak ada yang mengira bahwa sage kedua sebenarnya sangat tangguh. Menantang gunung dengan kata-kata tidak setuju. Zutian Siang tersenyum dingin dan berkata, orang ini gila, kan? Dia pikir dia siapa. Terlepas dari sedikit orang di dunia ini, siapa yang berani mengatakan bahwa mereka pasti bisa memenangkan guru. Memiliki gelar sage kedua, apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur? Zhao Zixuan tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, itu benar-benar membuatku mati karena tertawa. Baru saja, saya benar-benar terintimidasi oleh orang ini. Setelah bermain-main begitu lama, orang ini hanyalah seorang anak yang belum dewasa, bertindak karena dendam di sini. Pada saat ini, yang di Feather Mountain itu sepertinya sedang mengamuk, kan? Setelah Kaisar Surgawi Zijin terkejut, dia juga tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, saya meremehkan temperamen orang ini, untuk benar-benar melakukan tindakan yang mencari kematian. Dengan ini, kekacauan tidak bisa dibersihkan lagi bahkan jika kita mau. Konferensi alkimia wilayah segudang belum secara resmi dimulai dan suasananya sudah didorong ke oleh Ye Yuan. Tindakannya benar-benar memicu konferensi alkimia wilayah miriat yang tenang sekaligus. Terlepas dari apakah itu raksasa atau kentang goreng kecil, saat ini, tatapan semua orang terfokus pada Cloud Summer Mountain. Kerumunan bergegas keluar kota seperti air pasang, menuju Cloud Summer Mountain. Bagaimana seseorang bisa melewatkan kesempatan besar seperti itu? Ye Yuan dari Kuil Imam meminta untuk menantang Cloud Summer Mountain. Suara Ye Yuan terdengar untuk ketiga kalinya, seluruh Cloud Summer Mountain bisa mendengarnya dengan jelas. Di puncak Cloud Summer Mountain, di dalam ola besar, alis Kaisar Langit Maplegrov terkunci rapat. Di depannya, murid-muridnya semua sangat marah. Tuan, ini benar-benar menganggap dirinya sebagai orang besar, untuk benar-benar berani memprovokasi tanah suci yang besar. Tuan, aku bisa pergi dan menyingkirkannya sendiri. Kaisar Surgawi Maplegrov mengerutkan kening dan berkata, Kaisar ini tidak memprovokasi Kuil Imam. Mengapa bocah ini melakukan tindakan yang begitu mencengangkan? Semua orang saling bertukar pandang, tidak yakin apa artinya. Tiba-tiba, tatapan Kaisar Surgawi Maplegrov berubah menjadi niat dan dia berkata, di mana Tian Xiang. Saat sekelompok murid melihat, Zhu Tian Xiang memang tidak ada. Mereka memahami kakak magang bungsu ini dengan sangat baik. Dengan temperamennya, dia seharusnya sudah lama muncul. Tuan, kakak magang bungsu dan Zhu Zixuan mereka semua pergi ke kota Kludeart, kata kakak senior sulung Yun Winborne. Wajah semua orang berubah, segera menebak apa yang sedang terjadi. Kaisar Surgawi Maplegrov mendengus dingin dan berkata, ini, terlalu bodoh tentang luasnya langit dan bumi. Kuil Imam, lelaki tua ini juga tidak berani memprovokasi, tetapi dia sebenarnya adalah burung yang memimpin. Petik 2 Ekspresi Yun Winborne rumit saat dia berkata, Tuan, lalu haruskah kita memenuhi tantangannya atau tidak? Kaisar Surgawi Maplegrov mendengus dingin dan berkata, tentu saja kami menerima tantangannya. Dia sudah datang ke ambang pintu, mungkinkah kita masih bisa menjadi kura-kura pengecut? Dengan cara ini, bukankah kita akan menjadi bahan tertawaan dunia, mengatakan bahwa kita bahkan tidak berani berurusan dengan anak nakal. Ziling, Anda membawa saudara magang junior untuk pergi dan menjaga celah. Heh, muda dan agresif, Kaisar ini juga sangat penasaran dengan sage kedua ini. Hari ini, saya ingin melihat apakah dia benar-benar sehebat cerita yang saya dengar atau tidak. Bab 2298, Menyapu Hahaha, bocah ini berulang kali melakukan hal-hal yang mengkhawatirkan. Memblokir pintu dan menamparkan muka, benar-benar sombong. Di dalam ola besar gunung bulu, imam besar leluhur suci tertawa terbahak-bahak. Tindakan Ye Yuan menyebabkan keributan besar. Imam besar leluhur suci akan tahu bahkan jika dia tidak mau. Tuan, dengan sage kedua bermain-main seperti ini, jika dia kalah, yang hilang adalah wajah kita. Murid sulung berkata, Ya, guru, ambil kesempatan bahwa menantang gunung belum dimulai. Anda harus bergerak dan menghentikan langkah absurd ini. Kaisar Surgawi Maplegrov sudah terkenal sejak lama. Dia sama sekali bukan eksistensi yang bisa diguncang oleh second sage. Murid ketiga berkata, Imam besar leluhur suci menyapu wajah murid-muridnya dan berkata dengan senyum lebar, mengapa saya harus menghentikannya. Pertunjukan hebat yang mengasihkan, betapa membosankannya menghentikannya. Wajah, berapa nilai wajah, beberapa dari Anda telah berada di posisi tinggi terlalu lama, dan Anda sudah lama melupakan niat awal Anda. Wajah bukanlah apa yang orang lain berikan kepada Anda, tetapi Anda sendiri yang berlomba untuk mendapatkannya. Alasan mengapa kalian semua memiliki wajah adalah karena kekuatan guru cukup kuat. Guru tidak memiliki wajah, itu karena kekuatan guru tidak sekuat leluhur obat, tidak lebih. Sekelompok murid gemetar di mana-mana, semuanya mengungkapkan ekspresi malu. Jimo terdiam sejenak, dan kemudian dia berbicara, Tuan, jika Tuan Sage kedua dikalahkan, apa yang harus kita lakukan? Imam besar leluhur suci berkata dengan acuh tak acuh, kalah lalu kalah, apa masalahnya? Beberapa orang, jika mereka kalah, maka mereka benar-benar kalah. Sementara yang lain akan menjadi lebih berani dalam menghadapi kemunduran. Menurutmu tipe apa anak ini? Jimo berkata tanpa berpikir, temperamen Lord Second Sage sangat teguh dan gigih. Jadi dia yang terakhir. Imam besar leluhur suci menganggup dan berkata, karena itu, dia tidak akan kalah. Terlepas dari menang atau kalah, pemenangnya adalah dia. Petik 2 Kata-kata imam besar leluhur suci terdengar agak canggung, tetapi artinya sangat jelas. Jika dia menang, nama Ye Yuan akan menjadi terkenal di seluruh Heaven Spun World, dan dia akan naik ke peringkat leluhur dari sana. Jika dia kalah, Ye Yuan pasti akan merenungkan pelajaran pahit dan mengambil pelajaran dari kegagalannya. Tidak peduli apa, Ye Yuan sudah dalam posisi yang tidak bisa dikalahkan. Jimo terkejut, tiba-tiba merasa bahwa operasi Ye Yuan adalah nilai penuh. Imam besar leluhur suci meliriknya dan berkata sambil tersenyum, bocah ini jelas tentang apa yang dia lakukan. Bocah ini bukanlah seseorang yang menyebabkan masalah tanpa alasan. Anda pergi dan selidiki alasan mengapa dia tiba-tiba ingin menantang Cloud Summer Mountain. Petik 2 Ya Tuan, Jimo menerima pesanan dan pergi. Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakangnya, menaiki tangga, tidak terburu-buru atau lambat. Keributan itu begitu mengamuk. Mustahil bagi Kaisar Surgawi Maplegrov untuk tidak menerima langkah itu. Bagaimanapun, leluhur memiliki kebanggaan leluhur. Sekelompok besar orang mengikuti di belakang Ye Yuan, mereka semua ada di sini untuk menonton pertunjukan. Keributan itu terlalu besar. Mereka harus memperhatikannya bahkan jika mereka tidak mau. Heh, menurut kalian seberapa jauh sage kedua bisa menantang sampai? Kekuatannya benar-benar sangat kuat. Tapi kekuatan murid Kaisar Surgawi Maplegrov juga tidak lemah. Saya rasa dia harus bisa bertemu dengan kakak tertua mereka, Yun Win Borne. Heh, Yun Win Borne adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Ancestor Realm yang besar, bukankah kamu terlalu melebih-lebihkannya? Dalam pandangan saya, dia bisa bertemu dengan kakak laki-laki ketiga mereka, Tong Ki Wei. Dengan pertempuran melawan Zhao Zixuan sebelumnya, Ye Yuan sudah membuktikan kekuatannya sendiri. Saat ini, sudah tidak ada orang yang merasa bahwa Ye Yuan sage kedua ini menikmati ketenaran yang tidak pantas. Namun, dia sebenarnya akan menantang pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur sekarang. Itu masih terlalu melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Orang harus tahu, pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur, kekuatan murid-murid mereka sudah mencapai puncak dao alkimia dunia Heaven Spun juga. Hanya di depan leluhur mereka akan setingkat lebih rendah. Di depan orang lain, itu semua adalah pukulan besar yang mengejutkan. Pembangkit tenaga listrik semacam ini bukanlah yang bisa diprovokasi siapapun. Segera, seorang pemuda berjubah hijau berjalan dari atas gunung. Tatapannya saat melihat Ye Yuan dipenuhi dengan penghinaan. Kamu yang menantang gunung? Ya. Apakah kamu tahu tempat apa ini? Aku tahu. Kamu tahu dan kamu masih berani datang. Aku di sini untuk menamparkan wajah. Ha? Sentimen yang terdengar tinggi. Kaisar ini adalah murid ke-8 leluhur Maplegrov, Gu Yulong. Aku akan mengukur kekuatan sage ke-2. Kau terlalu lemah. Lebih baik membiarkan leluhur Maplegrov sendiri keluar. Petik 2. Gu Yulong memiliki pandangan menghina dan berkata dengan senyum dingin, Saya harap kekuatan Anda sama besarnya dengan nada suara Anda. Karena kamu datang untuk menantang gunung, lewati aku dulu sebelum bicara. Ye Yuan menganggup dan berkata dengan dingin, Oke. Mu Tiseng. Oh, yang rendahan ini ada di sini. Mendengar panggilan Ye Yuan, Mu Tiseng berlari keluar dengan patuh, ekspresi menyanjung di wajahnya. Dia adalah pembangkit tenaga listrik Super Kaisar Surgawi tahap akhir juga. Saat ini, di depan Ye Yuan, dia seperti antek kecil. Di kerumunan, Fang Tianren sudah gila karena iri. Dia membencinya. Mengapa dia harus berpose di depan Ye Yuan? Mengapa dia menginjak Ye Yuan? Awalnya, dia masih sangat senang telah mendapatkan beberapa miliar. Tapi sekarang, ketika dia melihat Mu Tiseng, sedikit keuntungan itu tiba-tiba menjadi tumpul dan hambar. Selanjutnya, Ye Yuan benar-benar pergi mencari Mu Tiseng lagi. Beberapa hari kemudian, Mu Tiseng memegang pil dewaroh besar di tangannya dengan gembira, tersenyum seperti orang idiot. Sementara Gu Yulong duduk di satu sisi dengan sedih, kehilangan akal sehatnya. Dia kalah terlalu menyedihkan. Pil obat dipilih olehnya, itu jauh lebih sulit daripada milik Su Tian Xiang. Gu Yulong sudah tampil sangat baik, tapi dia masih benar-benar hancur oleh Ye Yuan. Ye Yuan terus maju. Tak lama, orang lain turun gunung. Lawannya kali ini adalah murid ke-6 Kaisar Langit Maplegrov. Hasilnya masih kekalahan yang menyedihkan. Beberapa murid di belakang, Ye Yuan menyapu sepanjang jalan. Tidak peduli pil obat apa yang diambil pihak lain, Ye Yuan akan dengan kuat menekan pihak lain. Ye Yuan saat ini seperti ahli yang tak tertandingi, tidak peduli seberapa hebat kemampuan Anda, saya akan berdiri teguh dan tidak bergerak sedikitpun. Kekuatannya seperti gunung yang tinggi, tidak dapat diatasi. Akhirnya, Ye Yuan bertemu dengan murid ketiga, Tong Ki Wei. Alasan mengapa banyak orang meramalkan bahwa Ye Yuan akan berhenti di Tong Ki Wei adalah karena mulai dari dia, para murid di belakang semuanya adalah pembangkit tenaga alam leluhur tahap akhir. Pembangkit tenaga alam leluhur tahap akhir mewakili puncak alkimia dao. Selama leluhur tidak muncul, tingkat pembangkit tenaga listrik ini adalah keberadaan terkuat di dunia. Ketika Tong Ki Wei melihat Ye Yuan, dia berkata dengan dingin, untuk bisa berjalan sampai di sini, kamu memang sudah sangat kuat. Sage kedua memang sesuai dengan reputasi Anda, hanya saja itu berakhir di sini. Petik 2 Ye Yuan memiliki pandangan acuh-ta'acuh saat dia berkata, kamu seorang junior, kamu memilih pil obat. Wajah Tong Ki Wei berubah dan dia berkata dengan suara serius, nekat dan buta. Karena Anda mencari pelecehan, maka kaisar ini akan mengabulkan keinginan Anda. Saya memilih pil pemurnian dewa tertinggi. Petik 2 Ye Yuan sedikit menganggup dan berkata, mulailah. Tong Ki Wei mengerutkan kening dan berkata, karena ini adalah pertempuran alkimia, itu secara alami dimulai pada saat yang sama. Ye Yuan berkata dengan dingin, saya memurnikan pil dengan formasi dao. Jika saya mulai, Anda tidak perlu memperbaiki lagi. Dengan begitu, Anda akan kehilangan lebih banyak muka. Tong Ki Wei terkejut dan marah ketika dia berkata, penyempurnaan pil pembentukan dao. Kamu sedang menyempurnakan pil pemurnian dewa tertinggi dengan formasi dao. Petik 2 Pada saat ini, Gu Yulong tersenyum pahit dan berkata, kakak ketiga, dia telah melakukan penyempurnaan pil formasi dao sepanjang jalan. Seluruh tubuh Tong Ki Wei bergetar, akhirnya mulai menatap Ye Yuan dengan tepat. Dia menganggupkan kepalanya dan berkata, baiklah, aku akan memperbaikinya dulu. Hari ini, saya akan menyaksikan formasi dao pil revinemen Anda. Petik 2 Beberapa hari kemudian, Tong Ki Wei melihat pil surgawi roh akhir itu dan terdiam untuk waktu yang lama. Dia bahkan tidak menyadari bahwa Ye Yuan berjalan melewatinya. Muti Seng gelisah sampai jantungnya hampir melompat keluar. Dia menyingkirkan pil pemurnian dewa tertinggi dengan senang hati. Bab 2299, gunung musim panas awan yang mendidih. Bagaimana sage kedua ini bisa begitu kuat? Melawan ahli alam leluhur tahap akhir, dia benar-benar dihancurkan oleh sage kedua sampai dia hitam dan biru seluruhnya. Sage kedua masih sangat muda, namun dia sebenarnya sudah mencapai puncak alam leluhur tahap akhir. Petik 2 Sorotan pertunjukan ada di belakang. Kakak senior tertua Yun Winborné adalah pembangkit tenaga listrik Ancestor Realm yang besar, eksistensi yang benar-benar puncak. Menang melawannya, bahkan jika second sage kalah, tidak ada yang berani mengatakan apapun juga. Petik 2 Meninggalkan kakak senior kedua dengan tatapan kalah, Ye Yuan maju sekali lagi. Kali ini, yang dia hadapi adalah eksistensi puncak sejati, Yun Winborné. Penyelesaian besar alam leluhur, ini adalah batas yang sudah bisa dicapai oleh para alkemis biasa. Jika tidak ada peluang keberuntungan yang menantang surga, memahami Pildow sebenarnya adalah sesuatu yang mustahil. Berbagai murid utama leluhur utama telah mengikuti leluhur mereka untuk berkultivasi karena entah berapa tahun. Sebagian besar dari mereka berhenti di rana ini dan tidak maju. Sebuah pembangkit tenaga listrik seperti imam besar leluhur suci, tiga murid pertamanya semuanya adalah alam leluhur yang telah selesai. Tetapi bahkan tidak ada satu orang pun di antara mereka yang memahami Pildow. Pembangkit tenaga umat manusia sangat banyak. Keadaan alkimia dao berkembang pesat. Masih ada beberapa alkemis leluhur rilem penyelesaian besar. Tetapi di antara orang-orang ini, mereka yang dapat mengambil langkah terakhir ini hanya sedikit. Jika bukan karena leluhur kedokteran yang mengeluarkan panggilan ini kali ini, beberapa leluhur ini tidak akan ada sama sekali. Pembangkit tenaga alkimia yang menindaklanjuti sangat bersemangat. Pertarungan puncak semacam ini, bagaimana orang bisa melihatnya secara normal? Konferensi alkimia wilayah miriat kali ini awalnya diselenggarakan untuk murid-murid dari generasi muda. Semua orang juga benar-benar tidak mengharapkan pertikaian puncak dari alam leluhur penyelesaian besar. Yun Winborne memandang Yeyuan dan berkata dengan sikap tenang, bisa berjalan sampai titik ini di usia muda, Anda benar-benar membuat dunia terbakar. Yun ini mengagumi tanpa henti. Yun Winborne saat ini bukanlah murid leluhur Maplegrov, tetapi seorang Grandmaster generasi. Yeyuan sangat kuat, dan dia melihatnya. Tapi dia tidak akan menggoyahkan keyakinannya sendiri karena kekuatan Yeyuan. Mencapai tingkat alam ini, dia telah lama mengembangkan kepercayaan diri yang sangat kuat. Tidak ada yang bisa mengguncangnya sedikitpun. Dengan leluhur yang tidak keluar, dia adalah puncak dari atas. Adapun Yeyuan memahami Pildao, dia tidak memikirkannya sama sekali. Karena itu adalah sesuatu yang mustahil. Berpikir saat itu, seberapa luar biasa berbakatnya dia juga. Bahkan jika dia tidak bisa dibandingkan dengan Yeyuan saat ini, dia juga tidak akan terlalu kekurangan. Tetapi puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu, dia masih tidak dapat mengambil langkah itu. Yeyuan memang sangat berbakat, tetapi dia akan terjebak pada langkah ini dalam 100 ribu, 1 juta, 10 juta, bahkan 1 triliun tahun ke depan. Peraturan lama yang sama, Anda satu generasi lebih muda. Jadi Anda memilih pil obat, Yeyuan meliriknya dan berkata dengan dingin. Sisanya semua memiliki penampilan yang aneh. Yeyuan masih muda tetapi berperilaku seperti orang tua. Itu benar-benar tidak sesuai. Tetapi kata-kata ini juga benar dalam segala hal. Tidak ada yang bisa menemukan kesalahan juga. Pengendalian diri Yeyuan Winborne jauh lebih baik daripada saudara-saudara magang juniornya. Dia tidak marah, tetapi dia berkata dengan senyum tipis, itu berakhir di sini kalau begitu. Mampu berjalan di depan kaisar ini sudah cukup untuk membuktikan gelar sage kedua Anda. Mundur sekarang dan kaisar ini dapat menganggapnya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Jika tidak, kekalahan ini akan mempengaruhi hati daomu. Tes-tes, master adalah master, toleransi ini. Benar-benar luar biasa. Kekuatan Yun Winborne sama sekali tidak kalah dengan imam besar kuil imam Mao Yuan juga. Dia sudah berdiri di puncak jalur alkimia. Jika leluhur tidak keluar, siapa yang bisa menantang? Jika sage kedua masuk akal, dia harus mundur. Petik 2 Aksi Yun Winborne langsung menuai banyak pujian. Ini adalah sikap seorang ahli. Yeyuan meliriknya dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, kalian semua memang orang tua yang telah hidup selama triliunan tahun. Tetapi di jalur alkimia, mereka yang mencapai lebih dulu dapat mengajar. Anda semua tidak melihat Yey ini sebagai sage kedua, tidak apa-apa. Kalau begitu, aku akan bertarung sampai kalian semua yakin. Dari Zutiansyang hingga Yun Winborne, termasuk banyak orang yang hadir, mereka semua merasa bahwa dia mengandalkan reputasi menakjubkan dari imam besar leluhur suci untuk mendapatkan gelar sage kedua. Oleh karena itu, itulah mengapa mereka berani untuk berubah dari buruk menjadi lebih buruk, menggali lubang untuk kaisar surgawi Jasbright untuk melompat, kemudian bahkan bertindak dalam kolusi. Karena itu masalahnya, aku akan bertarung sampai kamu yakin. Dia tidak menjelaskan apa-apa, karena kata-katanya lemah. Jika dia mengatakan bahwa dia tahu cara memperbaiki pil dao, tidak ada yang akan percaya sama sekali. Karena itu masalahnya, maka dia akan menghadapi leluhur dan berdialog dengan pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur. Yun Winborne jelas acu-ta'acu saat dia berkata sambil tersenyum, karena itu masalahnya, baiklah. Pil obat akan dipilih oleh second sage. Yeyuan menggelengkan kepalanya dan bersih keras, kamu adalah seorang junior. Jadi Anda memilihnya. Kalau tidak, Ye ini akan menang dengan tidak bermoral. Petik 2. Semua orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Yun Winborne menggelengkan kepalanya dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, Baiklah, Yun ini akan memilih pil roh kuno pertempuran selatan kalau begitu. His. Semua orang menarik nafas dingin, pil roh kuno pertempuran selatan ini adalah keberadaan yang paling sulit di antara pil surgawi peringkat 8. Kekuatan Yun Winborne sudah sampai di sini. Yeyuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan sedikit menganggupkan kepalanya dan berkata, Oke, Muti Seng. Seluruh orang Muti Seng linglung, dia tidak tahu bagaimana dia berjalan. Datang sejauh ini, seluruh orangnya sudah melayang ke langit. Kesulitan pil obat semakin tinggi, tetapi kualitasnya semakin tinggi. Hari ini, kue benar-benar jatuh dari langit. Saat ini, dia tanpa henti berterima kasih kepada 18 generasi leluhur Fang Tianren di dalam hatinya. Jika bukan karena orang ini ingin menginjak Yeyuan untuk naik, dia juga tidak akan mengambil tawaran yang begitu besar. Menghabiskan 10 miliar batu esensi surgawi tingkat tinggi, dia membeli satu set obat roh dari Yun Winborne di sana. Mulailah, kata Yeyuan dingin. Yun Winborne juga tidak membantah, tersenyum sedikit, dan mulai memperbaiki pil. Saat dia bergerak, angin dan awan segera melonjak. Aura dao tiba-tiba turun ke Cloud Summer Mountain. Untuk beberapa waktu, di Cloud Summer Mountain, takdir muncul dan padam, bunga mekar dan layu. Itu seperti dunia perlahan terbentuk di dalam kuali obat. Dibandingkan dengan pemurnian pil Yun Winborne, saudara-saudara magang juniornya bahkan tidak dihitung sebagai kentus. Banyak orang telah menyaksikan penyempurnaan pil Zutian Siang dan yang lainnya. Pada saat itu, itu sudah membuat mereka tercengang, sangat terkejut. Tetapi baru sekarang mereka tahu betapa tidak berartinya mereka, dan betapa bodohnya. Ternyata Alcemi Dao bisa mencapai level seperti itu. Lupakan Zutian Siang, bahkan murid kedua leluhur Maplegrof memucat dibandingkan di depan Yun Winborne juga. Kekuatan Yun Winborne adalah kekuatan yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Itu adalah kekuatan yang tak tertandingi. Dengan leluhur yang tidak keluar, tidak ada yang bisa mencapai ketinggian seperti itu sama sekali. Banyak orang semua melemparkan tatapan simpatik ke arah Ye Yuan. Kali ini, Sage kedua akhirnya menendang pelat logam. Bahkan jika alam Ye Yuan juga mencapai alam leluhur penyelesaian besar, mustahil untuk melampaui Yun Winborne juga. Kekuatan semacam ini yang ditempat tanpa henti, benar-benar tak tertandingi. Kecuali seseorang mencapai level pil dao yang legendaris, jika tidak, mustahil untuk menang. Tatapan Ye Yuan berkedip, matanya menatap Yun Winborne tanpa berkedip. Memang, dibandingkan dengan saudara magang juniornya, Yun Winborne ini jauh lebih kuat. Dari penyempurnaan Yun Winborne, Ye Yuan belajar banyak hal. Dia tidak akan pernah mengabaikan lawannya karena mereka lemah. Jika ada barang bagus, dia akan belajar tanpa ragu sedikitpun. Sama seperti ini, waktu berlalu dengan tenang. Beberapa hari kemudian, pil roh kuno pertempuran selatan terbentuk. Wajah Yun Winborne masih memiliki senyum tipis, membuka tungku dengan tenang. Untuk sesaat, Cloud Summer Mountain mendidih karena kegembiraan. Bab 2300, pil surgawi spiritling, muncul. Akhiri pil surgawi roh, akhiri roh pertempuran selatan pil roh kuno. Tuhanku, melihat kualitas ini, seharusnya sudah mencapai puncak semangat, kan? Benar-benar layak menjadi Yun Winborne. Pil roh kuno pertempuran selatan adalah tabu dewa alkimia bintang delapan. Dia benar-benar dapat mencapai roh akhir puncak, itu sudah mencapai puncak kesempurnaan. Petik 2. Salt Battle Ancient Spirit Pil, itu adalah pil obat legendaris. Mampu memperbaiki pil roh kuno pertempuran selatan adalah bentuk kehormatan tersendiri. Tapi kekuatan Yun Winborne benar-benar bisa menyempurnakannya hingga batas semangat puncak. Memiliki tingkat keterampilan ini, seseorang hampir dapat menjelajahi dunia heaven span tanpa hambatan. Kekuatan utama yang datang ke konferensi alkimia wilayah miriat, selain dari leluhur, mereka benar-benar tidak dapat menemukan orang yang lebih kuat darinya lagi. Paling-paling, itu juga hanya memiliki kekuatan yang setara dengannya. Orang-orang tidak bisa menahan pandangan simpatik ke arah Yeyuan. Yun Winborne sudah memberinya jalan keluar sebelumnya, tetapi dia menolak untuk mundur apapun yang terjadi, bersikeras mencari pelecehan. Yun Winborne menatap Yeyuan dan berkata dengan senyum tipis, Sage kedua, Yun ini memintamu untuk pergi lebih awal, itu untuk menghormati bahwa bakat Anda luar biasa, dan saya tidak tahan untuk memberikan pukulan ke hati dao Anda. Tapi, Anda bersikeras memaksa Yun ini untuk mengambil tindakan, jadi mengapa repot-repot? Petik 2 Ketika Yeyuan mendengarnya, dia tidak bisa tidak menganggapnya lucu. Yun Winborne ini merasa bahwa dia pasti menang. Tentu saja, bukan hanya dia. Di antara semua orang yang hadir, tidak ada yang merasa bahwa Yeyuan masih memiliki kesempatan untuk menang. Berikan pukulan ke hati dao ku. Hanya berdasarkan Anda, Anda belum cukup memenuhi syarat. Jangan lupa, masih ada spirit link di atas and spirit. Yeyuan menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan tawa saat dia berkata. Spirit link Huhu, bukannya Yun ini meremehkan pil roh kuno pertempuran selatan, itu benar-benar langkah ini terlalu sulit. Pembangkit tenaga alkimia di generasi yang sama dengan Yun ini paling seimbang dalam kekuatan dengan Yun ini juga. Bahkan untuk murid tertua di bawah imam besar leluhur suci, imam besar Su Yan, juga tidak mungkin baginya untuk memperbaiki pil roh kuno pertempuran selatan kerana spirit link, kata Yun Winborne dengan senyum acuh tak acuh. Dalam pandangannya, Yeyuan hanya berjuang di ranjang kematiannya, menyepu emas ke wajahnya sendiri. Pil surgawi spirit link, itu tidak seperti dia tidak bisa memperbaikinya. Tapi dia tidak bisa memperbaikinya untuk pil roh kuno pertempuran selatan. Menyempurnakan pil roh kuno pertempuran selatan kerana spirit link, itu tidak akan berhasil kecuali leluhur mengambil tindakan. Tapi bisakah Yeyuan mencapai kekuatan leluhur? Tentu saja tidak. Huhu, pil roh kuno pertempuran selatan spirit link, benar-benar tidak pernah mendengarnya. Bakatnya ada di sana, memiliki pendapat berlebihan tentang kemampuannya sendiri juga ada di sana. Mungkin ini adalah pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Pil surgawi spirit link hanyalah sampah di matanya. Kata-kata itu tidak bagus. Semua orang menyembah yang kuat. Yun Winborne menyempurnakan pil roh kuno pertempuran selatan sudah menjadi puncak yang tidak dapat diatasi. Oleh karena itu, dengan Yeyuan berbicara tentang pil surgawi spirit link, itu menghujat puncak di hati mereka. Bisakah puncak ditingkatkan sesuai keinginan Anda? Yeyuan berkata dengan dingin, Aku sudah bilang, kamu hanya seorang junior. Jangan sombong dan tebak kekuatan generasi kita. Anda belum cukup memenuhi syarat. Wajah semua orang menunjukkan ekspresi aneh. Sikap Yeyuan bahwa dia bertingkah seperti senior benar-benar memalukan. Apakah orang ini benar-benar menganggap dirinya sebagai leluhur? Yun Winborne tersenyum dan berkata, Begitukah? Kemudian sage kedua, Tolong turunkan untuk mengajar. Petik 2 Yeyuan mengangguk sedikit dan berulang kali menunjuk ke kekosongan. Formasi susunan misterius dan mendalam secara bertahap terbentuk di bawah ujung jarinya. Formasi arrai sangat dalam. Yun Winborne adalah seorang titan dari Alchemidao, tapi dia tidak begitu mengerti formasi susunan. Dia hanya merasa bahwa formasi susunannya sangat rumit, sangat dalam. Tetapi apakah formasi susunan ini dapat memperbaiki pil obat atau tidak, dia tidak tahu. Kemungkinan besar, itu tidak bisa memperbaiki pil apapun. Menyempurnakan pil obat seperti pil roh kuno pertempuran selatan dengan formasi dao hanyalah lelucon. Tanpa peningkatan kuali obat, tanpa seni pengendalian api puncak yang indah, hanya berdasarkan susunan besar, Anda ingin memperbaiki pil surgawi yang melampaui roh ujung puncak. Tidak lebih dari angan-angan. Orang-orang yang hadir pada dasarnya memiliki pendapat ini. Bukannya mereka meremehkan Yeyuan. Sebaliknya, bakat Yeyuan benar-benar mengejutkan mereka. Hanya saja lawannya terlalu kuat. Di depan keberadaan puncak seperti Yun Win Borne, bakat Yeyuan tidak layak disebut. Tidak peduli seberapa tinggi bakatnya, harus ada batasnya. Dan batas ini dihentikan di depan Yun Win Borne, gunung yang tidak dapat diatasi ini. Tidak ada alasan selain hanya karena Yun Win Borne mewakili puncak Alcemi Dao. Kali ini, formasi susunan yang dibuat Yeyuan lebih rumit daripada sebelumnya. Menuju Yun Win Borne lawan ini, Yeyuan tidak dapat menemukan masalah. Dia memang kuat. Melalui penyempurnaan tadi, Yeyuan bahkan belajar banyak hal darinya. Sangat disayangkan bahwa lawan yang dia temui adalah dia. Dia, Yeyuan, bukanlah pembangkit tenaga listrik yang berpura-pura menjadi leluhur. Dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur asli. Formasi susunan ini, Yeyuan mengaturnya untuk sebagian besar hari. Pil surgawi Spirit Link mewakili puncak Alkimia Dao. Yang disebut Spirit Link, sebenarnya sudah menyentuh sumber Grid Dao. Pil surgawi Spirit Link hanya berjarak sehelai rambut dari Pil Dao. Tapi luasnya rambut ini sejauh cakrawala. Ada film yang sangat keras namun tipis. Anda bisa melihat melalui, tapi Anda tidak bisa menyentuhnya. Yun Win Borne, pembangkit tenaga listrik tingkat ini, selamanya diblokir di luar pintu Pil Dao oleh film tipis ini. Tidak dapat memperbaiki Pil Dao, mereka selamanya hanya bisa menjadi murid. Tidak peduli seberapa kuat, mereka juga hanya kuat tingkat fana. Yeyuan tidak mengalami tahap akhir dan penyelesaian besar alam leluhur, dua alam ini, tetapi dia langsung mencapai sumber Alkimia Dao. Tetapi ketika dia menoleh ke belakang untuk melihat lagi, Pil obat yang awalnya sangat rumit juga hanya ada di depannya. Salt Battle Ancient Spirit Pil adalah keberadaan yang tabu di mata orang lain. Tapi di depannya, itu hanya seperti ini. Dia bisa menggunakan formasi Dao untuk menganalisis pil obat sedikit demi sedikit, lalu menyelesaikan pemurnian melalui formasi Dao sesuai dengan rutinitas yang ditentukan. Ketika dia mengirim obat-obatan roh ke dalam formasi susunan, susunan besar tiba-tiba melepaskan cahaya yang menyelaukan. Kekuatan grid Dao bahkan lebih kuat daripada ketika Yun Winborne disempurnakan tiba-tiba turun, mengalir ke formasi arai. Wajah semua orang berubah pada saat ini. Ini, aura Dao yang sangat kuat. Mungkinkah dia benar-benar dapat memurnikan pil roh kuno pertempuran selatan Spirit Link? Ini tidak mungkin. Ekspresi Yun Winborne akhirnya berubah drastis. Ketidakpedulian asli sudah lama digantikan oleh kejutan. Meskipun dia memiliki 10 ribu ketidakpercayaan bahwa Ye Yuan dapat berhasil dalam pemurnian, logika mengatakan kepadanya bahwa Ye Yuan benar-benar berhasil. Membaca tingkat ranahnya, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa arti aura menakutkan dari Dao ini? Segera, formasi susunan menghilang, pil obat kental. Gelombang aura yang membuat orang khawatir langsung menyebar. Energi spiritual yang menindas, sepertinya aku telah melihat makhluk hidup. Apakah, ini pil suci Spirit Link? Sepertinya aku telah melihat Dao Agung Surga dan Bumi. Dia benar-benar berhasil dalam pemurnian, di mana letak batasnya. Semua orang tercengang. Di antara mereka, sebagian besar melihat pil surgawi tautan roh untuk pertama kalinya. Pil obat tingkat ini hanya beredar di tangan pembangkit tenaga listrik teratas. Bahkan pembangkit tenaga kaisar surgawi cakrawala ke-9 mungkin belum pernah melihat mereka sebelumnya juga. Banyak orang melihat ke arah pil obat itu. Mata mereka merah. Iri. Efek obat dari pil surgawi Spirit Link benar-benar tak terbayangkan. Muti Seng, untuk apa kamu masih linglung? Ye Yuan melihat bahwa Muti Seng masih kesurupan. Jadi dia mengingatkan Muti Seng. Seluruh tubuh Muti Seng bergetar, tiba-tiba merasakan satu tatapan membunuh demi satu mendarat di tubuhnya. Terima kasih telah menonton!